Suara Yao terdengar, dan penonton kaget. Sepertinya ada pertaruhan antara kedua pihak, tapi siapakah suku Flaming Lion itu? Para petinggi Liga Megami saling memandang. Mereka bertanggung jawab atas Liga Megami, jadi tentu saja mereka tahu lebih banyak daripada guru surgawi laut dalam biasa. Ekspresi Jiang Tiande berubah jelek saat dia ditanyai oleh Yao. Namun, yang menakutkan adalah meskipun dia marah, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal. Sebaliknya, kekuatan seluruh tubuhnya menjadi lesu, seolah-olah dia tidak ingin bertarung. Namun, Luan baru saja membunuh putranya. Bahkan jika ada taruhan, bahkan jika dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya, dia tidak akan pernah memberitahu jawabannya kepada pembunuh putranya. Jiang Tiande bahkan ingin menyerang lagi, dan sosoknya langsung melesat ke depan. Yao sama sekali tidak takut dengan serangan Jiang Tiande. Dia memegang ratongkat abadinya, siap memberi pelajaran pada Jiang Tiande. Namun, pada saat itu, dua sosok tiba-tiba melesat dari jauh, menyebabkan Yao meletakkan tongkat abadinya dan menoleh untuk melihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua sosok itu dengan cepat tiba di antara kedua pihak, dan salah satu dari mereka berdiri di depan Jiang Tiande. Keduanya tidak lain adalah para tetua Liga Megami. Saudara Jiang. Salah satu dari mereka menghentikan Jiang Tiande dan berkata dengan keras, saya memahami rasa sakit Anda karena kehilangan putra Anda, tetapi hidup dan mati tidak dapat diprediksi di Battle God Arena. Anda baru saja melanggar peraturan, jadi jangan mempersulit kami. Jiang Tiande segera berhenti dan memandang orang di depannya dengan ekspresi rumit. Kekuatan orang ini berada di atas kekuatannya. Karena pihak lain ada di sini, jelas dia tidak akan membiarkan situasi berkembang lebih jauh. Demi melindungi kepentingan Liga Megami, dia pasti akan bertarung jika menyerang lagi. Bagaimanapun juga, ini adalah Liga Megami. Bahkan jika dia adalah guru surgawi tingkat delapan, dia tidak bisa bertindak lancang di sini. Dia mengertakkan gigi dan menatap Luan dan Yao dengan mata pembunuh, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu, Luan segera berteriak, bagaimana dengan suku singa menyala. Jiang Tiande segera berbalik dan berteriak pada Luan, aku tidak akan memberitahumu. Datang dan bunuh aku jika kamu bisa. Begitu dia mengatakan itu, seluruh penonton tersentak dan mencemoh dengan keras. Selain fakta bahwa putranya selalu membunuh lawannya di setiap pertempuran, reputasi Jiang Tiande selalu cukup baik. Namun, kali ini, dia berdiri di depan begitu banyak penonton, jadi semua orang meremehkannya. Jiang Tiande mengabaikan ejekan itu dan berbalik untuk terbang. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka pria ini akan menarik kembali kata-katanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia menoleh ke istrinya dan berkata, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Tunggu, melihat mereka berdua hendak pergi, kedua tetua itu buru-buru memanggil. Salah satu dari mereka berkata, Apoteker Lu, bisakah Anda datang ke Liga Megami untuk istirahat? Kami dapat memberitahu Anda keberadaan suku Flaming Lion. Luan dan Yao terkejut saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap kedua tetua itu. Kedua tetua itu tersenyum dengan sangat tulus. Luan tidak menyangka identitasnya akan tetap dikenali. Namun, karena ada berita tentang suku Singa Api, Luan tentu saja tidak akan menyerah. Dia menganggup dan berkata, baiklah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau Dewa Pertempuran di Empat Laut Selatan. Ini adalah markas Liga Megami. Pada saat ini, portal teleportasi terbuka di luar aula utama, dan sekelompok orang keluar. Orang-orang ini tidak lain adalah Luan dan Yao dan beberapa tetua Liga Megami lainnya. Di antara para tetua, orang dengan status tertinggi berkata kepada Luan, saya Wakil Ketua Liga Megami. Nama saya Liu Guangchun. Apoteker Lu, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Saudara Liu. Saudara Liu, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Liu Guangchun tersenyum, dan beberapa dari mereka berjalan menuju aula utama. Saat mereka berjalan, dia berkata, sayang sekali ketua kami tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti akan memperkenalkan kami kepada Apoteker Lu. Luan berpikir sejenak dan bertanya, apakah pemimpinmu adalah Guru Surgawi tingkat sembilan? Itu benar. Liu Guangchun tersenyum dan berkata, jika dia bukan Guru Surgawi tingkat sembilan, bagaimana kita bisa mendukung Liga Megami? Kita pasti sudah lama berselisih satu sama lain. Luan sedikit mengangguk. Memang benar, ada banyak kematian dan cedera di Battle God Arena setiap hari. Hal semacam ini menyinggung banyak orang. Saya benar-benar tidak menyangka Apoteker Lu dan Nyonya Lu datang ke sini. Jika kalian berdua ingin mengetahui sesuatu, mengapa Anda datang langsung kepada kami? Mengapa Anda harus berpartisipasi dalam Battle God Arena? Liu Guangchun memandang Luan dan menghela nafas. Namun, kami benar-benar tidak menyangka Apoteker Lu adalah Dewa Iblis. Dewa Iblis adalah Apoteker Lu. Ini benar-benar mengejutkan kami. Para tetua lainnya mengangguk. Luan tersenyum dan berkata, pada saat itu, tidak nyaman untuk mengungkap keberadaan kami. Ini menyebabkan banyak masalah bagi Liga Megami. Apoteker Lu, apa yang kamu katakan? Liu Guangchun menggelengkan kepalanya. Saat ini, kelompok itu sudah berjalan ke pintu masuk aula utama. Dia segera berkata, kalian berdua, silakan masuk. Semua orang masuk satu demi satu. Para pelayan menyajikan teh. Setelah semua orang membasahi tenggorokan mereka, Luan tidak ingin menyeretnya keluar. Dia langsung ke pokok persoalan dan bertanya, Saudara Liu, apakah Anda tahu keberadaan suku singa menyala? Para tetua saling memandang. Liu Guangchun membuka mulutnya dan berkata, tidak ada seorang pun di Liga Megami yang tahu lebih banyak dari kita. Sejujurnya, saya tidak tahu di mana suku Flaming Lion berada. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit. Suku singa api memang tinggal di empat laut selatan. Namun, empat laut selatan terlalu besar. Ada banyak pulau dan sangat sulit menemukannya. Liu Guangchun berkata, suku singa menyala adalah suku yang sangat arogan. Ada suku lain yang saya tidak tahu apakah apoteker Lu mengetahuinya. Suku tersebut disebut suku macan langit. Kedua suku ini selalu berselisih. Ketika mereka bertemu, mereka berkelahi. Mereka adalah musuh alami satu sama lain. Suku macan langit. Luan mengerutkan kening dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Apoteker Lu, wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Hanya orang seperti kita yang bertanya-tanya setiap hari yang tahu. Liu Guangchun berkata, suku macan langit berbeda dengan suku singa menyala. Suku singa menyala adalah binatang aneh yang hidup berkelompok. Namun, suku macan langit adalah binatang aneh yang bertarung sendirian. Selain memiliki hubungan darah, mereka jarang hidup bersama. Bahkan anggota suku yang sama akan saling membunuh. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit orang di suku ini dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Saling membunuh dalam suku yang sama. Luan merenung sejenak. Ini sangat mirip dengan manusia. Suku harimau langit sangat kejam. Jika mereka memprovokasi mereka, mereka akan membunuh makhluk lain. Meski suku singa api juga sangat kejam, mereka tidak sebodoh suku macan langit. Liu Guangchun melanjutkan, namun, suku singa api adalah salah satu yang paling kejam di antara binatang aneh. Mereka sangat tidak kenal ampun terhadap manusia. Meskipun saya tidak tahu mengapa apotekar Lu mencari mereka, saya khawatir perjalanan ini akan terjadi. Bukan pertanda baik bagi mereka. Mendengar kata-kata Liu Guangchun, Luan dan Yao saling berpandangan. Luan menarik napas ringan, memandang Liu Guangchun dengan tenang, dan berkata, saya punya alasan untuk pergi. Jika saudara Liu tidak memiliki kabar apapun, saya masih harus mencarinya. Saya akan pergi dulu. Dengan itu, Luan bangkit dan hendak pergi. Liu Guangchun tertegun dan dengan cepat berkata, meskipun saya tidak memiliki berita apapun tentang suku singa menyala, saya tahu suku yang dapat menemukan mereka. Suku. Begitu dia mengatakan ini, Luan dan Yao berhenti dan duduk kembali. Luan bertanya, tolong beritahu saya, saudara Liu. Mata Liu Guangchun menyipit dan dia berkata dengan serius, naga air. Naga air. Luan jelas terkejut dan bertanya, naga air adalah naga. Itu benar. Liu Guangchun menganggup dan berkata, naga air adalah sejenis naga. Mereka memiliki hubungan baik dengan suku singa menyala. Jika apotekar Lu dapat memindahkan mereka, mereka mungkin akan memberitahu Anda tentang suku singa menyala. Apakah Anda ingin bertemu dengan ras naga? Meskipun Luan tidak menunjukkannya, hatinya terasa berat. Dia memiliki dua buah kaisar naga. Dia tidak tahu apakah bertemu naga itu baik atau buruk. Dia belum siap. Pada saat ini, Yao Yao, yang selama ini diam, bertanya pada Liu Guangchun, naga selalu sombong. Mengapa mereka begitu dekat dengan suku singa menyala? Itu dulu, dan sekarang. Liu Guangchun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, naga legendaris memang sangat kuat, namun kenyataannya, naga tidak sekuat itu. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Naga paling banyak merupakan ras kelas satu, bahkan bukan ras teratas. Selama bertahun-tahun, para naga telah bertarung satu sama lain. Mereka semua ingin menjadi raja dan kaisar, tetapi vitalitas mereka rusak parah dan tidak dapat bangkit. Tidak hanya itu, naga air merupakan jenis naga yang sangat lemah. Mereka tidak bisa bertarung melawan naga lain, dan mereka tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Karena itulah mereka memilih untuk meninggalkan tempat berkumpulnya para naga dan kemarilah. Namun, mereka terlalu lemah, sehingga mereka menurunkan harga diri mereka dan berteman dengan suku Flaming Lion, mencari perlindungan dari suku Flaming Lion. Mendengar penjelasan Liu Guangchun, Mata Luan dan Yao menunjukkan sedikit simpati. Mereka telah mendengar dari Yuan bahwa sebelum delapan era kuno, naga sangatlah kuat. Mereka menguasai seluruh delapan benua kuno bersama dengan semoku. Sekarang, mereka bertengkar satu sama lain dan bahkan tinggal di bawah atap orang lain. Pada saat ini, ketika Yao Yao memikirkan situasi semoku, matanya yang indah menunjukkan kekecewaan. Seberapa jauh semoku lebih baik dari para naga? Luan mengulurkan tangan dan memegang tangan halus istrinya. Dia menoleh ke Liu Guangchun dan berkata, Saudara Liu, tolong beritahu saya keberadaan naga air. Tentu saja tidak masalah. Liu Guangchun menganggup dan berkata, Tetapi sebagai syarat, saya juga ingin meminta bantuan apoteker Lu. Luan terkejut dan bertanya, Saudara Liu, tolong beritahu saya. Wajah Liu Guangchun menjadi sangat serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bantu aku menyelamatkan seseorang. 1482 Luan terkejut dan bertanya, Apakah untuk mengobati seseorang? Itu benar. Liu Guangchun menganggup dan berkata, Apoteker Lu adalah juara konferensi ini. Jika dia tidak dapat menyelamatkan seseorang, maka saya tidak tahu siapa yang harus dicari. Luan sedikit mengernyit. Meskipun ada hubungan antara merawat orang dan memurnikan pil, itu tidak terlalu besar. Apoteker hanya memurnikan pil, sedangkan dokter merawat orang, seperti Sun Shao Sheng di Akademi Starfire. Namun, setelah mengalami banyak hal, Luan sedikit banyak telah belajar bagaimana memperlakukan orang lain, apalagi istrinya adalah putri negara berperang. Luan menoleh ke arah Yao dan menanyakan pendapatnya. Yao tentu saja tidak akan keberatan. Setelah menerima penegasan Yao, Luan memandang Liu Guangchun lagi dan berkata, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menyembuhkannya, tetapi saya dapat mencobanya. Terima kasih, apoteker Lu, Nyonya Lu. Liu Guangchun sangat gembira. Beruntung seseorang seperti apoteker Lu dapat membantunya. Dia berkata, apapun hasilnya, saya akan memberitahu Anda informasinya. Kemudian, Liu Guangchun berdiri dan berkata, silakan ikuti saya. Luan dan Yao berdiri dan mengikuti Liu Guangchun keluar dari aula, terbang langsung kekejauhan. Segera, mereka bertiga tiba di halaman terpencil. Ketika pelayan di halaman melihat Liu Guangchun, dia segera membungkut tetapi tidak berani berbicara. Liu Guangchun mengangkat tangannya dan memimpin jalan. Mereka bertiga berjalan menuju rumah. Liu Guangchun dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka tanpa mengeluarkan suara apapun. Mereka bertiga memasuki rumah satu demi satu. Ketika mereka memasuki kamar tidur, mereka langsung melihat pasien. Ini adalah seorang pria muda yang tampak berusia dua puluhan. Luan dan Yao berdiri di dekat jendela dan memandang pemuda itu. Wajahnya merah, matanya terpejam, giginya terkatup, dan seluruh tubuhnya tegang. Meskipun pemuda itu kehilangan kesadaran, menjaga tubuhnya dalam kondisi seperti itu menghabiskan banyak vitalitasnya. Apoteker Lu, bisakah kamu mengetahui ada apa? Liu Guangchun bertanya dengan lembut. Luan sedikit mengernyit dan berkata, saya bukan seorang dokter, tapi penyebabnya jelas. Ada api besar di tubuh orang ini. Siapapun bisa mengetahuinya. Kemudian, Luan menoleh ke Liu Guangchun dan bertanya, jika itu adalah kebakaran biasa, Saudara Liu akan menyelesaikannya. Jika memungkinkan, saya berharap Saudara Liu dapat memberitahu saya bagaimana orang ini terluka. Mendengar kata-kata Luan, Liu Guangchun mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi gelisah. Luan dan Yao tentu saja tidak akan mendesak Liu Guangchun. Namun, Liu Guangchun tidak menjawab bahkan setelah beberapa tarikan napas. Luan tidak ingin memaksanya dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan mencoba mencari sendiri penyebabnya. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Bahkan jika Ketua Aliansi ingin menghukumku, aku akan menerimanya. Liu Guangchun menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan berkata, Sejujurnya, Apoteker Lu, Ketua Liga Megami adalah Saudara Laki-Laki saya. Anak ini adalah putra saya. Empat tahun lalu, saya dan Saudara Laki-Laki saya mengajaknya berlatih, dan kami tiba-tiba bertemu dengan beberapa orang. Orang-orang ini sangat kuat, dan mereka menggunakan kekuatan mereka untuk berbicara kasar kepada kita. Bagaimana kakak bisa menanggung penghinaan orang lain? Dia segera menyerang. Luan dan Yao mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun dan mendengarkan dengan tenang. Namun, kekuatan orang-orang ini berada di luar imajinasi kita. Meskipun mereka hanya guru surgawi tingkat sembilan, serangan mereka sangat kuat. Kakakku melihat situasinya tidak bagus dan menggunakan kekuatan armor untuk membantu kami melarikan diri. Meskipun kami berhasil melarikan diri, sesuatu terjadi karenanya. Liu Guangchun mengertakkan gigi dan memandang pemuda di tempat tidur. Akibat dari pertempuran itu secara tidak sengaja menimpanya. Meskipun itu hanya jejak, kami tidak bisa berbuat apa-apa sampai sekarang. Jejak kekuatan guru surgawi tingkat sembilan sudah cukup untuk membuat ketua Liga Megami tidak berdaya. Luan mengerutkan kening dan bertanya, di mana lukanya? Letaknya di dada, tepat di atas jantung. Liu Guangchun buru-buru menjawab. Dia mengangkat tangannya dan membuka dada pemuda itu. Memang ada warna merah kehitaman di depan jantung yang menjadi sumber segala rasa panas. Namun, ketika Luan dan Yao melihat luka itu, tubuhnya gemetar dan dia saling memandang. Tidak heran bahkan ketua Liga Megami pun tidak berdaya. Kekuatan yang menimpa orang ini tidak lain adalah racun api klancu. Luan secara pribadi telah merawat luka Yue Rong, jadi dia sangat familiar dengan racun api. Dia berjalan di depan orang tersebut dan meletakkan tangannya di dada orang tersebut. Orang ini adalah guru surgawi tingkat 7 dan tidak sekuat Yue Rong. Luan dapat merasakannya dengan jelas meskipun tidak menyentuh kulit orang tersebut. Jantungnya berdebar kencang, dan memang ada racun api di perikardiumnya. Namun racun api ini berukuran sangat kecil dan sangat sulit dideteksi. Meski begitu, racun dalam jumlah kecil sudah cukup untuk melukai guru surgawi tingkat 7 secara serius. Jika bukan karena perlindungan susunan di sekitar tempat tidur, yang menjebak racun di perikardium dan mencegah penyebarannya, orang tersebut akan mati di tempat jika menyentuh jantung. Namun, jika itu hanya sepotong kecil racun api, itu tidak berarti apa-apa bagi Luan. Luan mengangkat tangannya yang lain dan langsung mengganti jarak di antara kedua tangannya. Luan langsung memindahkan racun api di perikardium orang tersebut ke tangannya yang lain. Kemudian, api suci surga ke-9 muncul dan membakar sepotong kecil racun api. Setelah beberapa saat, racun apinya hilang sama sekali. Bahkan jika ia kembali ke perikardium, ia akan menjadi tidak berguna sama sekali dan akan segera dikeluarkan dari tubuh. Setelah itu, Luan berhenti dan menolek liu guang cun dan berkata, racun api telah dihilangkan. Sekarang, mari kita pulihkan tubuhnya secara perlahan. Dia akan segera bangun. Liu guang cun tercengang saat mendengar itu. Dia bahkan tidak bereaksi. Dia dengan cepat bertanya, benarkah? Benar-benar. Luan menganggup dan berkata, dia akan bangun kurang dari tujuh hari. Mata Liu guang cun langsung memerah. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Dia segera melihat putranya di tempat tidur. Memang warna hitam dan merah di depan hati sudah hilang sama sekali. Hanya badannya yang masih merah. Akhirnya, Liu guang cun tidak bisa menahan tangisnya. Dia hanya memiliki satu anak dalam hidupnya. Untuk menyelamatkan anak ini, dia pergi kemana-mana untuk berobat. Dia kelelahan mental dan fisik selama empat tahun. Dia tidak menyangka Luan akan benar-benar menyembuhkannya. Luan dan Yao tahu bahwa Liu guang cun sedang emosional. Dia tidak terburu-buru. Dia meninggalkan rumah dan pergi ke halaman untuk menunggu. Liu guang cun sangat sopan. Dia tidak membiarkan Luan dan Yao Yao menunggu terlalu lama. Dia segera keluar dan berdiri di depan Luan. Dia langsung membungkuk. Pinggangnya hampir patah. Saudara Liu, kamu tidak perlu melakukan ini. Luan segera menghentikannya dan berkata, Saya, Liu guang cun, tidak akan pernah melupakan kebaikan besar apotekar Lu. Mata Liu guang cun memerah. Dia sangat gembira dan berkata dengan tegas, Kali ini, akhirnya sembuh. Kakaku berlarian keluar untuk masalah ini. Aku harus segera memberitahu dia untuk kembali. Lalu, Liu guang cun menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Luan dan Yao Yao sangat peduli dengan berita tentang suku Flaming Lion. Dia segera berkata, Saya akan membawa kalian berdua ke sana segera. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah tiga tarikan nafas, di atas lautan tanpa batas, susunan sihir pemancar menyala. Tiga orang keluar. Itu adalah Liu guang cun dan Luan dan Yao. Luan dan Yao memandangi laut. Tidak ada bedanya dengan laut biasa. Tidak ada pulau. Liu guang cun tidak menunda. Dia segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah selatan. Dia berkata, 200 ribu mil selatan dari sini, ada sebuah pulau yang sangat besar. Ada pohon buah-buahan kristal di pulau itu. Itu adalah tanaman yang ditanam oleh naga air. Luan dan Yao terkejut. Mereka tidak mengira naga air akan menanam sesuatu. Pohon buah kristal matang sekali dalam satu musim. Hari ini tanggal 21 Desember. Kalau tidak salah ingat, besok tanggal 22 Desember. Itu akan menjadi hari di mana buahnya matang pada musim ini. Liu guang cun memandang Luan dan berkata, naga air menanam pohon buah kristal di banyak pulau. Perlu waktu lama untuk memanennya. Pasti akan dipanen pada hari yang sama. Selama kalian berdua menunggu di pulau besok, kalian pasti akan melihat naga air. Setelah Luan mendengar ini, dia teringat semuanya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Liu guang cun, Terima kasih, Saudara Liu. Saya yang seharusnya berterima kasih kepada Guru Lu. Bagaimana mungkin hanya sepotong informasi saja bisa dibandingkan dengan anugerah penyelamatan hidup Guru Lu. Liu guang cun menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat serius, Jika Guru Lu membutuhkan bantuan di masa depan, saya tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Jika perlu, Liga Megami juga tersedia untuk digunakan Master Lu. Begitu dia mengatakan ini, Luan dan Yao terkejut. Mereka tidak menyangka Liu guang cun menjadi begitu serius. Luan tidak menolak dan berkata, Baiklah, terima kasih, Saudara Liu. Liu guang cun menganggup dan berkata, Saya masih ingin kembali dan menemui putra saya. Saya tidak akan mengirim kalian berdua pergi. Jika kalian berdua tidak dapat menemukan pulau itu, kalian dapat mencari saya di Liga Megami. Saya pribadi akan membawa kalian berdua ke sana. Baiklah, Luan berkata lagi, Saudara Liu, silakan lanjutkan. Dengan itu, Liu guang cun membuka portal teleportasi dan pergi. Hanya Luan, Yao, dan Yao Xi yang tersisa. Istirahat sebentar. Dia memandang Luan dari jauh dan berkata dengan lembut, Lukamu belum pulih. Ini bahkan belum tengah hari. Kita masih bisa melakukannya. Tidak apa-apa, lukaku hampir sembuh. Itu tidak akan mempengaruhi perjalanan kita. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, belum terlambat untuk beristirahat ketika kita sampai di tempat itu. Ayo pergi sekarang. 1483. Pada. Dua sosok melayang melintasi langit di atas lautan saat mereka maju. Kedua sosok ini secara alami adalah Luan dan Yao. Luan maju dengan kecepatan penuh, sementara Yao menemani Luan. Jarak 200 ribu mil tidak dianggap dekat untuk mereka berdua, dan mereka perlu meluangkan waktu untuk mencapainya. Tapi bagaimanapun juga, mereka pasti bisa mencapainya sebelum malam tiba. Terbang di lautan memberi mereka perasaan yang sangat bebas. Keduanya terus-menerus terbang melewati burung laut, dan perasaan puas ini sangat jarang terjadi pada mereka berdua. Akhirnya, sebelum malam tiba, tujuan mereka berhasil terlihat di depan mata mereka. Setelah terbang sejauh 200 ribu mil, keduanya hanya melihat beberapa terumbu kecil dari awal hingga akhir, dan bukan sebuah pulau sama sekali. Dan 200 ribu mil di depan mereka, memang ada sebuah pulau yang sangat besar. Pulau ini terbentang lebih dari seribu mil dari timur ke barat, dan hutan di pulau itu subur dan menghijau, membuatnya sangat indah. Ketika Luan dan Yao melihat pulau ini, dia segera mempercepat langkahnya dan segera sampai di pulau itu. Dilihat dari atas, memang terdapat kawasan berwarna biru langit di puncak gunung di tengah pulau. Pohon buah-buahan ini sangat tinggi, dan masing-masing tingginya setidaknya 60 meter. Ada buah berwarna biru langit di atasnya, dan setiap buah berukuran dua kali lebih besar dari semangka, dengan diameter 3 inci. Ayo turun, kata Luan. Keduanya dengan cepat turun, memasuki hutan, dan mendarat di puncak gunung di tengahnya. Mereka berdua memandangi buah-buahan berwarna biru langit ke segala arah. Ini pasti pohon buah kristal yang disebutkan Liu Guangchun, bukan? Luan tiba di atas pohon, dan berdiri sejajar dengan buah kristal. Dia mengamati mereka dengan cermat, dan bahkan mengendusnya. Namun, dia tidak menyentuhnya dengan tubuhnya, dan dengan cepat kembali ke sisi Yao. Bagaimana itu? Yao bertanya dengan lembut, buah apa ini? Saya juga tidak tahu. Luan tertawa getir, dan berkata sambil mengangkat bahu. Rasanya seperti dipenuhi dengan semacam energi. Kurasa itu adalah buah yang ditanam oleh naga air untuk mengisi kembali energinya, sama seperti cara kita manusia memakannya. Namun, energi dalam buah ini sangat besar, dan bahkan naga pun tidak perlu makan terlalu banyak. Ini sangat nyaman. Yao mengangguk ringan, dan mereka berdua segera meninggalkan wilayah ini, dan sampai ke puncak gunung di sampingnya untuk beristirahat. Karena perjalanan jauh dan luka di tubuhnya, Luan perlu memulihkan diri. Dengan bantuan Yao, dia akan bisa pulih dengan sangat cepat. Di malam hari, mereka berdua duduk di atas rumput. Di atas kepala mereka ada langit penuh bintang. Di kejauhan, ada pohon buah kristal biru. Di bawah sinar bulan, ia memancarkan cahaya biru, seperti lentera biru. Itu sangat indah. Malam yang begitu tenang dan indah menarik hati Sanubari seseorang. Untuk beberapa alasan, bahkan Luan tidak dapat memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi. Dia berbalik untuk melihat istrinya di sampingnya. Suami, Yao juga menatapnya, dan berkata dengan lembut. Namun, pemandangan indah malam itu bahkan tidak sampai sepersepuluh ribu jaraknya. Jantung Luan berdebar kencang. Dia dengan lembut bersandar di bahu Luan, menutup mata indahnya, dan menciumnya. Tubuh Luan gemetar. Sebagai seorang laki-laki, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Yao mengambil inisiatif dalam masalah seperti ini. Dia berbalik dan dengan lembut meletakkan Yao di atas rumput. Di penghujung musim dingin, kehangatan menyebar di udara. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan perlahan membuka matanya dan memandangi pohon buah kristal di puncak gunung di depannya. Dia tidak tidur. Setelah bercinta dengan Yao tadi malam, dia memujuknya untuk tidur, sementara dia terus berjaga. Liu Guangchun berkata bahwa dia akan datang kapan saja hari ini. Siapa yang tahu kalau dia akan datang di tengah malam. Jika dia melewatkan hari ini, dia harus menunggu tiga bulan lagi. Namun, tidak ada pergerakan tadi malam, jadi Luan duduk di sana sepanjang malam dengan sia-sia. Langit berangsur-angsur cerah, dan Yao perlahan terbangun. Luan mengeluarkan dua buah dari cincinnya dan membaginya satu sama lain. Keduanya duduk bersama dan menunggu kedatangan naga air. Namun, naga air sepertinya bergerak sangat lambat. Mereka tidak muncul dari fajar hingga siang hari. Melihat pohon buah kristal di puncak gunung di depannya, Luan bahkan berdoa dalam hatinya agar naga air tidak melupakan pulau ini. Sore harinya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Yao mendengar suara itu terlebih dahulu dan segera meninggalkan bahu Luan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah selatan. Saat melihat ini, hati Luan bergetar. Dia pun segera melihat ke arah selatan. Dengan sangat cepat, dia juga mendengar suara samar datang dari langit, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Mereka di sini. Yao berkata dengan lembut. Hati Luan bergetar. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah selatan. Dua tarikan napas kemudian, bayangan besar muncul di kejauhan. Bayangan ini melintasi awan. Tubuh mereka sangat besar, dengan panjang sekitar 500 kaki. Namun, dilihat dari jumlah bayangannya, jumlahnya hanya sedikit. Bayangan hitam itu semakin dekat dan jelas. Bayangan hitam di kejauhan kini dipenuhi warna. Yang tersembunyi di balik awan bukanlah hitam sama sekali, melainkan biru seperti laut. Di bawah terik matahari musim dingin, tetesan air di tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni, seperti pelangi. Itu sangat indah. Luan mengamati pergerakan Megalosaurus ini. Dia bahkan bisa melihat sedikitpun keanggunan. Naga air ini akhirnya sampai di atas pulau. Setelah berputar dua kali di langit, mereka berubah menjadi empat sinar cahaya biru dan bersinar di puncak gunung tengah. Hati Luan bergetar. Dia segera berkata pada Yao. Cari mereka. Yao segera mengangguk. Keduanya terbang dari puncak gunung, langsung turun menuju pinggiran puncak gunung tengah. Keduanya maju di hutan buah kristal. Dengan sangat cepat, mereka mendengar ledakan tawa. Luan sedikit terkejut. Dia berjalan menuju tengah hutan buah bersama Yao. Akhirnya, empat sosok muncul di hadapan mereka. Ini adalah empat manusia. Apalagi mereka terlihat sama persis dengan manusia. Tidak ada perbedaan, dan semuanya sangat indah. Adegan ini mengejutkan Luan. Itu seperti bentuk manusia yang diubah oleh Cuyue saat itu. Tidak ada kekurangan sama sekali. Keempat manusia tersebut terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Mereka mengenakan pakaian yang sangat indah dan mewah. Pakaian mereka sangat pantas, bahkan lebih pantas daripada kebanyakan bangsawan yang pernah dilihat Luan. Mereka berempat terus berlari dan bermain-main di hutan buah. Mereka sepertinya tidak terburu-buru memanen buahnya. Menyaksikan adegan ini, Luan dan Yao sedikit terkejut. Dalam kesan mereka, naga tampak sebagai ras yang sangat serius dan bangga. Apalagi setelah melihat naga probek langit, mereka benar-benar tidak menyangka akan ada naga yang begitu bahagia. Namun, karena mereka sudah ada di sini, Luan tentu saja tidak akan mundur. Setelah menarik napas ringan, dia berinisiatif untuk berjalan ke depan. Yao mengikuti di samping Luan. Saat keduanya berjalan keluar dari kegelapan hutan buah, mereka langsung ditemukan oleh empat manusia yang sedang bermain-main. Mereka buru-buru melihat mereka berdua dan dengan hati-hati berkumpul. Mata mereka dipenuhi permusuhan. Luan berhenti beberapa meter dari keempat naga. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sopan berkata kepada keempat naga. Yang rendah hati ini adalah Luan. Saya tidak punya niat jahat apapun di sini. Saya hanya ingin menanyakan tentang kediaman suku singa menyala. Jika saya mengganggu Anda, mohon maafkan saya. Kempat naga itu saling memandang dan perlahan menurunkan kewaspadaan mereka. Luan sangat sopan. Terlebih lagi, entah kenapa, keempat naga itu tidak bisa merasakan rasa jijik apapun dari wanita di samping pria ini. Setelah memastikan bahwa mereka berdua tidak bermusuhan, mereka santai. Salah satu pria keluar dan bertanya kepada mereka berdua, mengapa kalian mencari suku singa menyala? Ibuku dan suku Flaming Lion adalah teman lama. Ada beberapa hal yang perlu aku tanyakan pada suku Flaming Lion. Luan tidak menyembunyikan apapun dan berkata. Keempat naga itu jelas mengerti bahasa manusia. Setelah mendengar penjelasan Luan, mereka saling memandang. Seorang wanita berkata, karena mereka adalah teman lama, seharusnya tidak ada permusuhan. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membawanya ke suku Flaming Lion, kan? Itu benar. Wanita lain berkata, dengan begitu, kita dianggap telah melakukan perbuatan baik, bukan? Menurutku itu tidak pantas. Seorang laki-laki berkata, pemimpin suku memperingatkan kita untuk berhati-hati, terutama saat menghadapi manusia. Katanya manusia sangat pandai berbohong, tidak seperti kita yang tidak bisa berbohong. Kami tidak memiliki kebijaksanaan pemimpin suku, jadi kami tidak bisa mengambil keputusan. Mengapa kita tidak membawa mereka kembali ke pemimpin suku dan membiarkan dia mengambil keputusan? Begitu dia mengatakan ini, tiga orang lainnya langsung setuju. Yang membuat mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis adalah diskusi keempat naga itu tidak lembut sama sekali. Mereka sama sekali tidak peduli dengan orang luar dan didengar dengan jelas oleh Luan dan wanita itu. Kemudian, salah satu dari mereka berkata kepada Luan, kami tidak bisa mengambil keputusan, tapi kami bisa membawamu menemui pemimpin suku. Apakah kamu bersedia? Lihat pemimpin suku. Hati Luan membeku. Dia tidak tahu apakah pemimpin sukunya adalah binatang ajaib tingkat 8 atau tingkat 9. Perjalanan ini akan berbahaya. Namun, keduanya sudah mempertimbangkan masalah ini dan bisa menerimanya. Kalau tidak, mereka tidak akan datang. Luan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengelus gelang abadi tersembunyi di pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya. Dengan perlindungan artefak abadi ini, bahkan pemimpin suku naga seharusnya tidak dapat mendeteksi aura tulang naga kekaisaran di tubuhnya. Oke, Luan menganggup dan berkata, kami akan pergi bersamamu. 1484 Faktanya, Luan dan Yao tidak pergi menemui naga air secara langsung. Sebaliknya, mereka menemani keempat naga itu memanen buahnya. Keempat naga itu tidak mengizinkan Luan membantu mereka. Mereka harus memanen buahnya sendiri. Hutan buah ini sangat luas. Untungnya keempat naga tersebut tidak memanen buahnya satu per satu. Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatannya untuk memanen buah dari jarak jauh dan segera mengumpulkannya. Namun, ada tiga pulau lain yang seperti ini. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat kembali ke naga air sebelum mereka selesai memanen buahnya. Oleh karena itu, Luan hanya bisa menemani mereka ke pulau lain. Sepanjang perjalanan, Luan juga mencoba berkomunikasi dengan keempat naga tersebut dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Berapa banyak naga air yang ada sekarang? Luan bertanya. Tidak banyak. Sekitar 400. Jawab salah satu naga. Jantung Luan berdetak kencang. Jika itu ras lain, 400 memang jumlah yang sangat kecil. Mereka bahkan bisa dimusnahkan kapan saja. Namun, angka ini berbeda untuk naga. Naga air hanyalah salah satu jenis naga. Jika ada 400 naga air terlemah, bukankah akan ada lebih banyak lagi? Bagaimana dengan kekuatan mereka? Luan bertanya lagi. Bagaimana kekuatan pemimpin klanmu? Menurut standar manusiamu, dia level 8, kata naga lainnya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali, seolah ini bukan masalah besar. Mendengar jawaban ini, Yao Yao semakin lega. Meski ada masalah, dia yakin mereka berdua bisa lolos tanpa cedera. Namun, ini juga menjelaskan mengapa naga air harus tinggal di bawah atap orang lain. Mereka hanya bisa bertahan hidup di bawah perlindungan klan singa surgawi. Dengan kekuatan naga air, mereka hanya bisa dianggap sebagai ras kelas 2 di lautan. Mereka bisa dibantai kapan saja. Akhirnya buah-buahan di seluruh pulau dipanen. Saat ini, langit sudah menjadi gelap. Cukup membayangkan berapa banyak waktu yang terbuang oleh keempat naga itu. Salah satu naga membuka portal teleportasi. Hal ini membuat mata Luan berubah sedikit serius. Tidak semua ras tahu cara menggunakan portal teleportasi. Sebaliknya, hanya ada sedikit makhluk mistis yang tahu cara menggunakan portal teleportasi. Luan mengetahui dari berbagai saluran bahwa ras yang pertama kali muncul di portal teleportasi tidak lain adalah klan bintang radian. Perlombaan bintang menyebar adalah perlombaan pertama yang mempelajari kekuatan luar angkasa. Pada saat itu, manusia belum terlalu kuat dan berkembang dengan bantuan semoku. Perlombaan bintang penyebaran sangat tidak mementingkan diri sendiri. Mereka berbagi kekuatan spasial dengan semoku, yang merupakan bagaimana gerbang menuju dunia abadi diciptakan. Bahkan sekarang, mantra teleportasi yang dipelajari manusia berasal dari klan bintang menyebar, termasuk cincin luar angkasa. Ini semua adalah penemuan klan bintang menyebar, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mereka mengira itu adalah kemampuan bawaan. Sepertinya ras preading star telah mengajarkan kemampuan ini kepada para naga 10 ribu tahun yang lalu. Dalam hal ini, hubungan antara ras naga dan bintang penyebar seharusnya cukup baik. Luan dan Yao melangkah maju dan mengikuti keempat naga itu ke dalam susunan teleportasi, menghilang ke langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua napas kemudian, di laut tak dikenal. Sebuah pulau besar terletak di bawah langit berbintang. Pada saat ini, lingkaran teleportasi kecil menyala di gunung, dan empat naga dan dua manusia keluar. Menginjak tanah, Luan dan Yao langsung merasakan segala sesuatu di pulau itu. Ada banyak gua di pulau itu, dan semuanya mungkin merupakan tempat tinggal megalosaurus. Namun, ada banyak naga di permukaan pulau saat ini. Setidaknya ada 200 orang. Saat mereka berdua menyebarkan indera mereka, naga lainnya juga merasakan indera mereka. Yao dan Yao dan Yao tidak terkecuali. Klan naga air memiliki total dua naga tingkat delapan. Setelah merasakan persepsi ini, mereka segera mengangkat kepala dan membuka mata naga besar mereka untuk melihat kekejauhan. Mengaum. Tiba-tiba terdengar auman naga yang sangat besar. Kemudian, dua sosok yang panjangnya hampir dua ribu kaki naik ke langit dari tengah. Kedua megalosaurus ini memancarkan cahaya biru. Di bawah langit malam, mereka tampak jernih dan sangat indah. Setelah kedua megalosaurus meraung, naga lainnya juga meraung dan terbang ke langit. Untuk sesaat, langit besar tertutup seluruhnya oleh sosok naga. Itu tidak terbatas. Semua megalosaurus terfokus pada satu titik, dan disitulah Luan dan Yao berdiri. Di depan mereka berdua, keempat naga yang berdiri benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Saat ini, dua megalosaurus terbesar di langit meraung. Sayangnya, Luan dan Yao tidak dapat memahaminya sama sekali. Mereka tidak dapat memahaminya, tetapi keempat naga di depan mereka mendengarnya dengan jelas. Keempat naga itu sangat ketakutan sehingga mereka berdiri tegak dan terbang ke langit dengan cepat. Tubuh mereka pun berubah menjadi bentuk aslinya dan terbang di depan kedua megalosaurus. Kemudian, keempat naga itu dengan cepat mengatakan sesuatu. Itu sangat berantakan ketika dijumlahkan, dan dua megalosaurus di langit mengerutkan kening. Seekor megalosaurus hanya mengizinkan satu naga untuk berbicara. Kali ini tidak terlalu berisik. Naga ini pun akhirnya menjelaskan semuanya dengan jelas, termasuk niat Luan. Kedua megalosaurus di langit memandang kedua manusia di pulau itu lagi. Mata naga itu penuh permusuhan. Mereka jelas tidak menyukai manusia. Luan tersenyum pahit. Dia sudah sering melihat situasi seperti ini. Setelah bertukar pandang dengan Yao, kedua tubuh mereka memancarkan cahaya. Tubuh Yao memancarkan cahaya tujuh warna, dan tubuh Luan memancarkan cahaya putih. Tak hanya itu, ia juga mengangkat tangannya. Ada cahaya biru ilusi di telapak tangannya. Ini tidak lain adalah kekuatan extended star. Saat ketiga cahaya itu muncul, dua megalosaurus di langit tercengang. Mereka secara alami tahu apa arti lampu-lampu ini. Segera, permusuhan mereka lenyap. Mereka berubah menjadi dua lampu biru dan turun dari langit. Mereka menjelma menjadi wujud manusia dan berdiri di depan kedua manusia itu. Melihat ini, Luan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Dia sangat ingin tahu apa yang telah dilakukan klan Hachiko di masa lalu. Bagaimana klan Sengoku bisa disukai di mana-mana, dan klan Hachiko dibenci di mana-mana. Dua orang di depannya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria parubaya tampan itu menangkupkan tangannya dan berkata, jadi kalian berdua berasal dari klan Sengoku dan bintang panjang. Maafkan aku atas kekasaranku. Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Senior, kamu terlalu sopan. Akulah yang datang tiba-tiba. Melihat Luan begitu sopan dan rendah hati, kedua naga itu memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadap kedua manusia itu. Pria parubaya itu berkata, jika diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, namaku Wen Sing. Dia kekasihku. Namanya Lin Le. Dia le seperti dalam musik. Luan membungkuk lagi dan berkata, salam, Senior Wen Sing dan Senior Lin Le. Wen Sing tersenyum dan berkata, silakan ikuti saya. Mereka berempat terbang dan segera sampai di puncak gunung di tengah pulau. Gunung itu subur dan hijau. Tidak ada pohon yang dirusak karena habitat naga. Alasannya sederhana. Naga air tinggal di pulau itu dan semuanya akan berubah menjadi bentuk manusia. Ini halaman kami. Wen Sing menunjuk ke halaman sederhana di depan mereka dan berkata, sekarang manusia telah menduduki benua ini, kami para naga tidak punya tempat tinggal setelah diusir. Ada terlalu sedikit tempat di luar benua yang dapat menampung ukuran kita. Kami para naga air harus meninggalkan para naga untuk hidup sendiri. Kita hanya bisa menemukan pulau biasa seperti ini dan hanya bisa menjelma menjadi wujud manusia untuk hidup. Mendengar perkataan Wen Sing, Lu An merasa sedih di dalam hatinya. Delapan benua kuno sangat besar. Para naga dapat hidup bebas dalam bentuk aslinya dan memiliki tanah yang luas untuk beristirahat. Namun kini, naga air harus berubah wujud menjadi manusia agar dapat hidup. Jika manusia harus berubah menjadi semut untuk hidup, betapa memalukannya hal itu. Tempatnya sedikit sederhana dan tidak bisa dibandingkan dengan kondisi kehidupan manusia. Tapi buah kristal yang kita tanam lumayanlah. Mereka bisa dijual dengan harga bagus di antara binatang aneh. Saya akan membuatkan satu untuk Anda coba. Saat dia berbicara, Wen Sing mengeluarkan buah kristal dan meletakkannya di atas meja di depan mereka. Melihat buah kristal besar itu, Lu An dan Yao sedikit tercengang. Bagaimana mungkin mereka menyelesaikannya? Tapi mereka juga sangat penasaran. Mereka memotong sepotong kecil buah kristal dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Begitu buah kristal masuk ke perut mereka, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Ini adalah kekuatan laut dan bintang. Lu An sedikit menyipitkan matanya. Kekuatan ini agak mirip dengan kekuatan Extended Star, tetapi ada juga perbedaan besar. Kekuatan ini sangat lembut, meski dingin, namun membuat orang merasa sangat nyaman. Itu seperti sebuah adegan puitis. Saat ini, mata Lu An menyipit. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Wen Sing dan Lin Le, yang berdiri, tidak bisa melihat matanya. Buah kristal ini adalah tanaman unik yang hanya dimiliki oleh naga air kita. Wen Sing berkata sambil tersenyum dan nada bangga, itu terjadi lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Nenek moyang ras bintang besar dan ras naga air kita memiliki hubungan pribadi yang baik. Mereka bersama-sama membudidayakan tanaman ini. Setengahnya adalah kekuatan ras Extended Star dan setengahnya lagi adalah kekuatan naga. Kekuatannya sendiri sangat murni. Setelah pergolakan, kami juga memutuskan kontak dengan ras Extended Star. Budidaya buah kristal juga sedikit berubah. Kekuatan naga adalah kekuatan utama dan kekuatan ras Extended Star adalah kekuatan tambahan. Saat dia berbicara, Wen Sing memandang Luan dan bertanya sambil tersenyum, sebagai anggota ras Extended Star, kamu seharusnya merasa sangat akrab setelah memakan buah kristal ini, bukan? Luan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia menganggup dan berkata, sangat familiar. Yao sedikit terkejut, dia duduk di samping Luan dan melihat tangan Luan yang terkepal di bawah meja dengan jelas. 1485 Di bawah meja, Luan meletakkan tangannya di pahannya, mengepalkan tinjunya. Rupanya, Luan tidak mau melakukan itu. Dia mencoba menahan sesuatu. Suamiku, ada apa? Yao mengirimkan kesadaran jiwa kepadanya. Luan mengepalkan tinjunya, menatap Yao dan mengirimkan jiwanya. Buah kristal ini mengandung kekuatan naga. Sepertinya ada hubungannya dengan tulang naga raja di tubuhku. Yao memfokuskan matanya dan bertanya, bukankah kamu menghilangkan pengaruh tulang naga raja saat kamu menerobos? Apakah garis keturunan monark dragonborn akan muncul kembali? Tidak, kata Luan, kecuali keempat tulang naga dikumpulkan, tulang naga raja megalosaurus tidak akan muncul kembali sebelumnya. Buah kristal ini memberi nutrisi pada tulang naga rajaku. Lenganku dan tulang-tulang di tubuh bagian atasku mati rasa. Saya tidak tahu apa efeknya. Mendengar penjelasan Luan, Yao menghela napas lega. Namun, dia tetap khawatir. Ketidaktahuan semacam ini adalah hal yang paling berbahaya. Dia lebih memilih tidak melakukan apapun selain mengambil risiko. Jadi, Luan dan Yao tidak makan lagi. Sebaliknya, dia berbicara dengan Wen Sing dan Lin Le tentang situasi delapan benua kuno saat ini dan situasi klan bintang diperluas. Rupanya, Wen Sing dan Lin Le sudah lama tidak mengunjungi delapan benua kuno. Mereka juga belum menghubungi manusia. Mendengar begitu banyak, mereka hanya bisa menghela nafas. Segalanya masih sama, tetapi orang-orang telah berubah. Wen Sing menggelengkan kepalanya. Meskipun Sengoku dan klan bintang besar tidak memiliki kehidupan yang baik, mereka tetap bersatu. Mereka tidak seperti kita, para naga. Empat klan besar telah saling membunuh, dan klan kecil lainnya tidak dapat menyingkirkannya. Dari mereka, awalnya, saat kita meninggalkan benua, naga bisa saja menjadi penguasa laut. Namun, karena tulang naga raja, para naga tidak dapat bangkit kembali. Orang-orang menertawakan kami. Yao sedikit sedih, Luan sedikit bingung. Dia bertanya, Prekursor, bolehkah saya bertanya dari mana asal keempat klan naga? Sepertinya kalian hampir melupakan para naga. Wen Sing menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, ini bukan rahasia. Lebih dari 10 ribu tahun yang lalu, yaitu delapan era kuno yang lalu, naga dipimpin oleh Kaisar Megalosaurus, dan ada empat naga langit di bawahnya. Namun, setelah delapan era kuno, semuanya menghilang. Empat ras saat ini adalah keturunan dari empat naga surgawi. Luan mengerutkan kening. Dia masih ingat bahwa naga astral pencabut langit dan naga merah pembakar langit pernah menyebut satu sama lain. Darah lebih kental dari air, dan jaraknya sangat dekat. Jika mereka tahu bahwa keturunan mereka akan menjadi seperti ini setelah bertarung selama puluhan ribu tahun, siapa yang tahu betapa kecewa dan sedihnya mereka? Aku dengar kamu akan pergi ke Flaming Lion Rache. Wen Sing bertanya. Luan terkejut, tapi dia menenangkan dirinya. Suku Singa Api adalah alasan utama perjalanan ini. Dia berkata, Benar, Senior, bisakah Anda mengantar saya ke sana? Jika kamu adalah manusia biasa, kamu tidak akan bisa melakukannya. Tapi kalian berdua berasal dari Sengoku. Saat itu, Sengoku adalah dermawan yang hebat bagi Suku Singa Api. Bukan masalah besar bagimu untuk pergi, kata Wen Sing. Namun Suku Singa Api beristirahat di malam hari dan tidak ingin diganggu. Besok pagi, aku akan membawa kalian berdua ke sana. Luan sangat senang dan segera berkata, Baiklah. Begitu saja, keduanya beristirahat di pulau itu. Banyak naga datang mencari mereka untuk mengobrol. Mungkin naga-naga ini sudah terlalu lama bosan dan ingin memahami dunia luar. Luan dan Yao tidak merasa bosan dan menemani naga-naga ini mengobrol sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, langit benar-benar cerah. Luan dan berkata, Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Flaming Lion Rache. Luan menganggup dan berdiri bersama Yao. Wen Sing membuka susunan teleportasi dan tiga dewa duniawi masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua napas kemudian, di wilayah laut yang tidak diketahui. Di tanah yang sangat luas, susunan teleportasi menyala. Wen Sing dan Luan keluar dari sana. Ketika Luan dan Yao melihat dataran tak berbatas di depannya, dia terkejut. Ini tidak terlihat seperti sebuah pulau, tapi sebuah daratan sungguhan, persis seperti prefektur Outre. Ini adalah wilayah ras singa menyala. Wen Sing berdiri di tanah dan menghela nafas. Sebagai ras puncak, ras singa api memiliki kekuatan yang cukup untuk menempati tanah seperti itu. Hidup mereka jauh lebih bebas daripada hidup kita. Flaming Lion Rache memiliki total seratus ribu orang. Tentu saja, ini masih jauh dari satu juta orang di zaman kuno ke-8. Wen Sing menunjuk ke depan dan berkata, berjalanlah ke depan sejauh 5 km dan kamu akan bertemu dengan suku Flaming Lion Rache di pinggiran. Saya akan membawamu ke sana sekarang. Setelah mengatakan itu, Wen Sing menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya langsung menjelma menjadi megalosaurus sepanjang 2 km. Itu sangat mengesankan dan juga sangat elegan. Mata naga besar itu menatap Luan dan Yao Yao. Luan dan Yao mengangguk sedikit dan mengikuti megalosaurus ke depan. Jarak 5 km terasa sangat pendek bagi mereka. Dengan sangat cepat, suku di pinggiran muncul di hadapan mereka. Tidak ada pagar di sekeliling suku tersebut. Yang ada hanya sekelompok singa yang berkumpul dan dengan gila-gilaan berlari dan berkelahi satu sama lain. Jelas sekali bahwa ini adalah perlombaan yang suka bertarung. Namun, yang membuat Luan dan Yao sangat terkejut adalah ukuran Flaming Lion Rache benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Biasanya, kekuatan binatang mistis berhubungan dengan ukurannya. Sama seperti naga, semakin besar ukurannya, semakin kuat pula mereka. Namun, Flaming Lion Rache di depan mereka hanya berukuran 2 kali lipat dari singa normal. Yang terbesar hanya 2 kali ukuran singa biasa. Panjangnya sekitar 8 kaki, dan sangat sedikit yang panjangnya lebih dari 3 meter. Ada total seribu Flaming Lion Rache yang berkumpul, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dari Megalosaurus. Ketika Wen Sing muncul di langit, menutupi matahari, Flaming Leons ini berhenti dan melihat ke atas. Di antara kelompok Flaming Leons ini, banyak yang jelas mengenali Wen Sing. Seorang pemimpin berjalan keluar dan meraung keras ke arah Wen Sing, yang bergema di seluruh langit. Wen Sing segera mengeluarkan raungan naga dan mengatakan sesuatu kepada Flaming Lion. Setelah naga dan singa berkomunikasi satu sama lain, Flaming Lion menoleh untuk melihat ke arah Luan dan Yao. Matanya berangsur-angsur berubah dari awal permusuhan menjadi kecurigaan. Luan menyaksikan percakapan antara Wen Sing dan Flaming Lion. Dia berpikir karena naga air mengandalkan ras singa api, Wen Sing, sebagai pemimpin, harus menurunkan statusnya. Namun, ia tak menyangka tak ada konsep saling tunduk. Di mata Luan, pemimpin Flaming Lion tiba-tiba melompat dan menerkam ke arah mereka berdua. Kedua cakarnya mengandung kekuatan yang kuat, dan sepertinya dia ingin membunuh mereka berdua secara langsung. Mata Luan dan Yao menjadi dingin. Flaming Lion ini adalah binatang mistis level 8. Yao-Yao membuka tangan kirinya, siap bertarung kapan saja. Ledakan. Tubuh berat Flaming Lion mendarat dengan keras di tanah. Jaraknya kurang dari 3 meter dari mereka berdua, dan menimbulkan banyak debu dan kerikil. Luan melepaskan Ki Abadi untuk memblokir debu, sehingga tidak menyentuh mereka berdua. Melihat Ki Abadi, mata Flaming Lion berubah, dan ia meraung ke arah Wen Sing di langit. Wen Sing mengangguk, berbalik, dan menghilang di langit. Kemudian, Flaming Lion menoleh untuk melihat Luan dan Yao lagi. Ia lebih tinggi dari dua orang, dan ia bertanya dengan nada merendahkan, mengapa kamu datang ke Flaming Lion, Rache? Mendengar bahwa Flaming Lion benar-benar bisa berbicara bahasa manusia, Luan sangat senang. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya Luan, dan saya ingin bertemu dengan putri kecil Ras Singa Api. Putri Kecil Singa berapi mengerutkan kening. Putri Kecil adalah dewa di hati semua laki-laki di Flaming Lion Rache. Bahkan jika pihak lain adalah sepuluh manusia, itu tetap akan menjadi permusuhan. Namun, Flaming Lion masih mengangguk, dan membawa Luan dan Yao-Yao ke dalam susunan teleportasi, langsung menuju ke tengah daratan. Tidak ada jalan lain, Flaming Lion Rache berhutang budi kepada Sengoku. Meskipun Flaming Lion Rache sombong, mereka tidak akan pernah melupakan kebaikan. Persahabatan dengan Sengoku merupakan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan jika Flaming Lion tidak mau, ia segera membawa mereka berdua ke sana. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Area pusat benua singa berapi. Ini adalah simbol kekuatan Flaming Lion Rache. Ketua Flaming Lion Rache dan semua anggota inti tinggal di sini. Sebagai salah satu keturunan ketua ras singa api, Putri Bungsu dan Betina tercantuk dari ras singa api, seekor singa betina berbulu merah berada di sekitar medan perang yang luas. Dia sedang menyaksikan Flaming Leons bertarung dengan Flaming Leons lainnya. Ini adalah kebiasaan dari Flaming Lion Rache. Setiap Flaming Lion harus terus-menerus melatih dirinya untuk menjadikan dirinya lebih kuat dan memiliki kekuatan tempur yang lebih besar. Ada banyak Flaming Leons di sekitar singa betina merah, tapi tanpa kecuali, mereka semua adalah singa betina. Tidak ada satupun singa jantan yang bisa mendekatinya. Ini selalu menjadi sifat Putri Kecil. Dia tidak pernah menyukai singa jantan manapun, dan bahkan merasa jijik. Dia hanya membiarkan singa betina mendekatinya. Pada saat itu, seekor singa betina tiba-tiba berlari dari jauh dan mendatangi sisi singa betina merah. Dia segera mengatakan sesuatu kepada singa betina merah dalam bahasa Flaming Lion. Putri, singa betina dengan cepat berkata, Dua manusia dari semoku ingin bertemu denganmu. Orang dari semoku. Singa betina merah terkejut dan bertanya, Di mana orang tuaku? Bagaimana dengan saudara-saudaraku? Ketua tidak ada di sini. Singa betina segera berkata, Selanjutnya, mereka secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Saat dia mengatakan ini, mata singa betina merah itu dipenuhi keraguan. Dia tanpa sadar bertanya, siapa nama mereka. Mendengar ini, singa betina mengangkat kepalanya dan memandang sang putri sambil berkata, Wanita itu bernama Yao, dan pria itu bernama Luan. 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 Tubuh singa betina merah bergetar hebat. Sedikit rasa tidak percaya langsung menutupi matanya. 1486. Di tengah benua singa api, Luan dan Yao dikelilingi oleh sekelompok singa api. Ratusan singa api mengepung mereka berdua dan berjarak kurang dari empat kaki dari mereka. Ada lebih banyak lagi singa api yang berlarian. Namun, singa api ini tidak memiliki rasa permusuhan terhadap kedua manusia ini. Setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari Semoku, para singa api ini semakin penasaran. Bahkan klan singa api belum pernah berhubungan dengan negara-negara berperang selama ribuan tahun. Tak satu pun dari singa api di sini yang pernah melihat seseorang dari Semoku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Singa api yang paling dekat dengan mereka berdua secara alami memiliki status dan kekuasaan yang tinggi. Mereka adalah anak-anak pemimpin klan. Mereka memandang Luan dan Yao dengan rasa ingin tahu. Salah satu singa api bertanya, Kamu berasal dari Semoku. Bisakah Anda melepaskan energi abadi untuk kami lihat? Di mana Semoku sekarang? Kami mendengar bahwa tempat tinggal Anda sangat indah. Bisakah kita melihatnya? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Apa masalahnya? Singa-singa di sekitar mereka berisik. Ditambah dengan suara keras mereka, telinga Luan dan Yao dipenuhi dengan kebisingan. Luan dan Yao merasa tidak berdaya. Pada saat ini, salah satu singa api berbicara. Segera, singa api lainnya menutup mulut mereka. Sosok dan keagungan singa api ini jelas berbeda dengan singa api lainnya. Itu lebih mulia. Ia memandang mereka berdua dan bertanya, Mengapa kamu mencari putri kecil? Luan berpikir sejenak dan tidak menjawab. Dia merasa singa api ini mungkin tahu tentang hubungan antara ibunya dan putri kecil. Dengan cara ini, mereka juga akan mengetahui hubungannya dengan klan Hachiko. Akan sangat buruk jika kelompok orang ini kehilangan akal sehatnya dan menyerang. Tidak peduli apa, dia harus menunggu sampai putri kecil itu tiba. Melihat mereka berdua tidak berbicara, singa api mengerutkan kening dan langsung merasa tidak senang. Bahkan jika keduanya berasal dari Semoku, mereka tidak bisa begitu sombong. Itu hendak menegur mereka berdua. Ini adalah klan singa api. Teriak singa api, karena kamu di sini, kamu harus mematuhi peraturan kami. Beritahu kami tujuanmu. Mendengar teguran singa api, Luan sedikit mengernyit dan menoleh ke arah Yao. Yao tahu apa yang ingin ditanyakan Luan, dan menyampaikan, dia adalah binatang mistik peringkat delapan, dan kekuatannya berada di atas kekuatanku. Setidaknya ada lusinan binatang mistik peringkat delapan di sekitarnya. Mendengar nomor ini, hati Luan menjadi sedikit berat. Dia tidak memahami singa api ini, dan jika temperamennya mudah tersinggung dan benar-benar menyerang, dia tidak ingin membahayakan dirinya dan Yao-Yao. Sepertinya apapun yang terjadi, dia harus mengatakannya terlebih dahulu. Luan menarik nafas ringan. Saat dia hendak berbicara, raungan keras tiba-tiba datang dari belakangnya. Raungan yang tiba-tiba itu mengejutkan Luan dan Yao, dan dia segera berbalik untuk melihat. Tidak hanya mereka terkejut, semua singa api juga sama. Singa api di belakangnya segera membuka jalan. Setelah itu, seorang wanita dengan bulu merah di sekujur tubuhnya muncul di depan Luan dan berjalan selangkah demi selangkah. Saat dia melihat singa betina, lautan kesadaran Luan bergetar. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di lautan kesadarannya. Itu adalah malam yang penuh kilat, guntur, dan hujan lebat. Seorang bayi digendong oleh seorang wanita cantik, dan di bawah wanita itu ada seekor singa dengan api merah di sekujur tubuhnya, berlari dengan ganas di tepi sungai kuno. Wanita itu terlalu lemah. Dia hampir pingsan saat melindungi bayinya dari hujan deras. Akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan kesadarannya dan pingsan. Singa api merah terkejut. Ia dengan cepat berbalik dan memeluk wanita itu. Tubuh singa api menghantam tanah dengan keras, membuat jurang yang dalam. Setelah itu, singa api merah menjelma menjadi wujud manusia, seorang wanita berambut merah. Dikelilingi oleh singa api, Luan memandangi singa merah jangkung yang berjalan melewati kebanggaan selangkah demi selangkah dan sampai ke tengah di depannya. Perbedaan antara singa jantan dan singa betina sangat jelas terlihat. Ini jelas seekor singa betina, dan itu memberinya perasaan familiar. Saat singa merah melihat Luan, terutama saat melihat mata Luan, matanya langsung memerah. Adegan ini mengejutkan semua singa api. Mereka memandang putri kecil. Ini adalah emosi yang belum pernah ditunjukkan putri kecil sebelumnya. Tubuh putri kecil gemetar. Tiba-tiba, dia mengulurkan cakarnya dan menarik Luan dan Yao ke punggungnya. Kemudian, dia melompat ke langit dan berlari dengan liar menuju langit yang jauh. Adegan ini langsung mengejutkan semua singa api. Mereka bahkan tercengang. Kebanggaan besar itu tiba-tiba meredah. Itu sunyi. Tidak ada alasan lain. Putri kecil, benar-benar mengizinkan seseorang untuk naik ke punggungnya. Dan itu adalah seorang laki-laki. Bahkan jika singa api ini melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih meragukan mata mereka sendiri. Mereka tidak percaya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Suara mendesing. Luan dan Yao duduk di punggung singa merah, bergerak maju dengan cepat di udara. Segera, keduanya meninggalkan wilayah tengah daratan dan tiba di gurun tak berpenghuni. Tubuh singa merah tiba-tiba turun, menuki ke tanah bersama kedua orang itu. Dengan, ledakan, singa merah mendarat dengan keras di tanah, menciptakan retakan besar di tanah. Luan dan Yao juga diusir. Namun, kekuatan mereka cukup untuk menstabilkan sosok mereka dengan kecepatan ini dan mereka mendarat dengan mantap di tanah. Keduanya langsung berdiri tegak dan menatap singa merah di depan mereka. Tubuh singa merah berkelebat dan tubuhnya menyusut, segera berubah menjadi manusia. Seorang, manusia dengan rambut merah panjang. Luan dan Yao memandangi gadis berambut merah di depan mereka. Dia sangat cantik. Meskipun dia tidak secantik Yao Yao dan Yang Beauty, dia sebanding dengan wanita lain di keluarga. Saat Luan melihat wajah gadis berambut merah itu, hatinya bergetar. Gadis itulah yang muncul di lautan kesadarannya. Kamu, gadis berambut merah itu membuka mulutnya, suaranya yang tajam dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memandang Luan dan berkata, Apakah kamu benar-benar putra ting kecil? Hati Luan bergetar lagi. Dia tahu bahwa nama ibunya adalah Luan. Dia menganggup penuh semangat dan berkata, Ya, nama saya Luan dan Yao. Tubuh gadis berambut merah itu bergetar. Lalu, matanya menjadi merah. Kenangan malam itu delapan belas tahun lalu melonjak ke lautan kesadarannya. Kalau begitu kamu akan mengikuti nama keluarga ibumu. Kamu akan menjadi Luan. Air mata muncul di mata gadis berambut merah itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Karena kamu adalah anak ting kecil, kamu harus memiliki garis keturunan pria itu. Lepaskan dan biarkan aku melihatnya. Saat Luan mendengar ini, dia segera mengangkat tangannya. Tiba-tiba, sebongka es melayang di atas telapak tangannya. Udara dingin sungguh menyesakan. Benar sekali, itu adalah deep eyes milik klan Hachiko. Gadis berambut merah itu memejamkan mata, seolah sedang mengendalikan emosinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menelan air matanya. Dia berkata kepada Luan, Saat itu, aku melihat ting kecil melompat ke sungai kuno bersamamu. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Ceritakan semua yang kamu tahu. Setelah mendengar ini, Luan dan Yao saling berpandangan. Mereka telah membicarakan masalah ini, termasuk Fuyu. Semua wanita berpendapat bahwa karena putri kecil klan Singa api dapat membantu ibu Luan melarikan diri, itu berarti mereka memiliki hubungan yang dalam. Tidak perlu menyembunyikan terlalu banyak, termasuk soal pria dalam kabut hitam dan pengorbanan di dada Luan. Maksud Fuyu, selama dia tidak menyebutkan tiga roda takdir dan api suci surga ke-9, dia bisa mengatakan apa saja. Oleh karena itu, Luan menceritakan semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Dia menceritakan semua yang terjadi di sungai kuno. Pria dalam kabut hitam telah menyelamatkannya dan ibunya telah mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Dia dibesarkan di daerah budak dan belajar tentang latar belakangnya. Dia datang ke sini setelah mengetahui tentang klan Singa Surgawi dari Fuyu. Mendengar cerita itu, gadis berambut merah itu merasa hatinya seperti tertusuk pisau. Dia tidak akan melampiaskan kebenciannya pada Jiang Yuan pada Luan. Alasannya sederhana. Lu Ting sangat menyayangi anak ini. Fakta bahwa dia rela mengorbankan nyawanya demi anak ini sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Bagaimana dia bisa membenci sesuatu yang disukai Xiao Ting? Gadis berambut merah itu memandangi benang emas di dada Luan dan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menangis di depan Luan dan Yao. Namun, ketika gadis berambut merah mengetahui tentang hubungan antara Luan dan tuan muda klan Fu, matanya tiba-tiba berubah dingin. Dia menatap Luan dengan mata penuh kekecewaan. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan klan Hachiko? Gadis berambut merah itu menegurnya dengan keras. Ibumu dibunuh oleh klan Hachiko. Apa kamu lupa? Aku tidak akan pernah melupakan kematian ibuku. Luan memfokuskan matanya dan berkata dengan tegas, tapi Fuyu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika bukan karena Fuyu melindungiku, aku akan dibunuh oleh klan Kang. Fuyu adalah kekasihku. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengecewakannya. Gadis berambut merah itu tercengang. Dia memandang Luan dengan bingung. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, matamu yang tergila-gila sama persis dengan mata ibumu. Tubuh Luan gemetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Hubungan yang tidak menguntungkan. Hubungan yang bernasib buruk. Gadis berambut merah itu menatap ke langit dan menghela nafas. Dia berkata dengan getir, dulu, ibumu jatuh cinta dengan klan Hachiko. Akhirnya, dia terpaksa bunuh diri dengan melompat ke sungai. Aku tidak pernah menyangka kamu akan berhubungan dengan klan Hachiko. Klan Hachiko hanya mementingkan keuntungan. Pada akhirnya, orang yang akan terluka adalah kamu. Mendengar perkataan gadis berambut merah itu, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, Fuyu tidak akan. Gadis berambut merah itu tertawa mengejek dan berkata, ibumu mengatakan hal yang sama saat itu. Luan mengerutkan kening dan berkata, Fuyu berbeda dari yang lain. Gadis berambut merah itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Ibumu dan aku seperti saudara perempuan. Aku tidak pernah lupa untuk membalas dendam pada ibumu. Lebih baik lagi kamu masih hidup. Setelah jeda, gadis berambut merah itu menarik napas ringan dan berkata kepada Luan, Namaku Hongyi. Ini adalah nama yang diberikan ibumu kepadaku. Kamu adalah putranya, jadi panggil aku kakak Hongyi. 1487 Hongyi, kakak perempuan. Luan terkejut, dan dia sedikit bingung. Jika dia menyebut ibunya sebagai saudara perempuan, bukankah seharusnya dia memanggilnya, Bibi Hongyi? Luan tercengang, dan dia tidak bisa mengatakannya. Hongyi segera melihat kekhawatiran Luan, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Dia berkata kepada Luan dengan sedih, Aku adalah putri dari klan Singa Menyala, dan aku belum menikah. Jika kamu berani memanggilku Bibi, meskipun kamu adalah putra ting kecil, aku akan mematahkan kakimu. Melihat kepribadian pihak lain yang mudah tersinggung, Luan menjadi lebih bingung. Dia berpikir bahwa dia takut, dan dia hanya bisa dengan cepat berkata, Kakak Hongyi. Bagus, itu lebih seperti itu. Hongyi memperlihatkan senyuman puas dan penuh penghargaan, dan menoleh untuk melihat wanita cantik di samping Luan. Harus dikatakan bahwa penampilan wanita ini terlalu cantik. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung bisa bertemu dengan putri Semoku dalam hidup saya. Ketika Hongyi berbicara dengan Yao Yao, nadanya menjadi serius, dan dia berkata, Semoku telah melakukan kebaikan yang besar untuk klan singa api saya, dan siapapun yang bertemu Semoku harus diperlakukan dengan hormat. Kamu juga istri Luan, jadi bagiku, kamu lebih penting lagi. Tapi, Hongyi memandang Luan, dan berkata dengan bercanda, kamu mengatakan bahwa kamu jatuh cinta dengan tuan muda klan Fu, dan kamu juga bisa menikahi putri Semoku. Kamu sungguh luar biasa, kamu tidak seperti ibumu dalam aspek ini. Luan merasa malu, dan tidak bisa berkata apa-apa. Ayo pergi. Hongyi berkata, karena kita sudah menemukan jawabannya, kita tidak perlu tinggal di luar. Kita harus kembali. Kedatangan kalian berdua pasti akan membuat Flaming Lion klan menjadi semarak. Saat dia berbicara, Hongyi menatap ke arah Luan, dan berkata, Tetapi saya harus menasihati anda untuk berhati-hati. Meskipun kamu berasal dari Semoku, kamu masih memiliki darah klan Hachiko di tubuhmu. Bahkan jika suku singa api kami tidak mencoba membunuhmu, kami akan tetap memusuhimu. Klan Flaming Lion kami adalah klan yang suka berperang, dan terkadang bahkan saya tidak dapat membantu anda. Luan tercengang. Mungkinkah dia masih perlu bertarung? Namun, dia tidak mempedulikannya sekarang. Meskipun Hongyi tahu tentang dia, dia tetap tidak tahu tentang ibunya. Dia buru-buru menghentikan Hongyi yang hendak pergi dan berkata, Kamu masih belum memberitahuku tentang ibuku. Arwah merah berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Luan. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat dia berkata dengan suara rendah, Aku akan menceritakan kepadamu tentang ibumu perlahan-lahan. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Negeri Singa Api Wilayah Tengah Singa Api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Setidaknya ada seribu, atau bahkan beberapa ribu. Kalaupun dilihat ke bawah dari langit, tetap saja pemandangannya spektakuler, apalagi berada di tengah ribuan Singa Api. Saat ini, Luan dan Yao berada dalam kondisi seperti itu. Ketika Hongyi membawa mereka berdua kembali, semua Singa Api segera berkumpul di sekitar mereka dan mengepung mereka. Semua Singa Api menunjukkan permusuhan terhadap Luan. Alasannya sangat sederhana, karena dia baru saja menaiki punggung putri kecil. Luan secara alami merasakan permusuhan di mata Singa-Singa ini. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit dan merasa bingung. Jika dia tahu inilah alasannya, dia mungkin akan memuntahkan darah. Untuk menjaga Luan dan Yao, Hongyi tidak berubah kembali ke wujud aslinya. Dia masih berdiri di depan Luan dalam wujud manusianya. Melihat Singa Api di sekitar mereka terengah-engah dan mengaum ke arah Luan, Hongyi mengerutkan kening dan segera meraum untuk menakuti Singa Api. Di saat yang sama, dia mengatakan sesuatu dengan lantang dalam bahasa klan Singa Api. Hongyi memperkenalkan Luan dan Yao, mengatakan bahwa mereka berasal dari Sengoku. Dia juga memperkenalkan latar belakang Luan dan hubungannya dengan dia. Ketika Singa Api mendengar bahwa mereka berdua berasal dari Sengoku, kemarahan mereka meredah. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Luan memiliki hubungan dengan klan Hachiko, mereka segera memamerkan taring mereka dan meraum ke arah Luan. Yao Yao cantik dan merupakan putri Sengoku. Selain itu, Yao Yao memiliki aura dewa. Singa Api ini tidak sabar untuk memujanya. Bagaimana mereka bisa marah? Semua auman Singa Api ditujukan pada Luan. Target mereka sangat jelas. Pada saat ini, Singa Api yang sangat mengesankan tiba-tiba mengaum ke arah Hongyi dan Luan. Hati Luan menegang. Karena orang ini berani berbicara dengan Hongyi seperti ini, jelas statusnya tidak rendah. Luan benar. Singa yang mengaum adalah kakak laki-laki Hongyi dan putra tertua dari kepala keluarga klan Singa Api, Saksiong. Hongyi mengerutkan kening setelah mendengar raungan Saksiong. Dia berbalik untuk melihat Luan dan mengatakan sesuatu pada Saksiong. Saksiong segera meraung seolah sedang berdebat dengan Hongyi. Setelah beberapa patah kata, Hongyi mengangkat bahu dan menunjuk ke arah Luan. Luan tercengang. Kemudian, dia melihat Singa itu menatapnya dan berbicara lagi. Nak, meskipun kamu berasal dari Sengoku dan telah menjadi musuh klan Hachiko, kami harus memperlakukanmu dengan hormat. Namun, kami klan Singa Api memiliki aturan kami sendiri. Saksiong sebenarnya berbicara dengan suara manusia dan meraung ke arah Luan. Hanya mereka yang tahu cara bertarung yang bisa mendapatkan pengakuan dan rasa hormat kami. Jika tidak, meskipun Anda adalah menantu Sengoku, itu tidak akan cukup. Hati Luan mencelos. Memang benar apa yang dikatakan Hongyi telah terjadi. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Luan memandang Hongyi. Meskipun Hongyi mengerutkan kening, dia tidak mengatakan apapun. Luan sedikit mengernyit. Setelah berpikir sebentar, dia tahu bahwa dia harus bertarung dalam pertempuran ini. Dia datang ke sini tidak hanya untuk memahami masa lalu ibunya, tetapi juga untuk mengikat klan Singa Api agar berdiri di sisinya. Fuyu berkata bahwa dia ingin mengikat klan teratas sebanyak mungkin. Klan Singa Api adalah target pertamanya. Seperti yang dikatakan Singa, jika dia tidak bertarung dalam pertempuran ini, dia tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari klan Singa Api, apalagi mengikat mereka. Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang Singa itu, dan berkata, Oke, aku akan bertarung. Setelah mendengar jawaban tegas Luan, Saksiong tercengang, seolah dia terkejut. Namun, dia dengan cepat menganggup dan mencibir. Nak, kamu punya keberanian. Kemudian, Saksiong segera mengangkat kepalanya dan meraung keras. Dia berteriak pada ribuan Singa, siapa yang mau melawan dia? Mengaum. Dalam sekejap, ribuan Singa mengaum dengan kekuatan yang mengejutkan. Luan, yang berada di tengah, merasakan penindasan yang sangat besar. Yao mengerutkan kening, dia ingin membantu Luan, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Raungan Saksiong terdengar dalam bahasa manusia, seolah-olah dia sengaja menunjukkan kepada Luan semangat juang klan Singa Api. Dia menatap Luan dan berkata, Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang tamu. Aku tidak akan mengganggumu, aku akan menemukan seseorang yang lebih kuat darimu untuk bertarung denganmu. Dengan itu, Saksiong meraum dan Singa-Singa itu segera menyingkir. Seekor Singa berlari masuk dari luar. Ini bawahanku, namanya Dameng. Menurut kalian manusia, dia hanyalah binatang peringkat tujuh biasa dari klan Singa Api. Saksiong berkata kepada Luan, selama kamu bisa mengalahkannya, aku akan mengakui keberanian dan kekuatanmu atas nama seluruh klan Singa Api. Setelah Saksiong selesai berbicara, Singa-Singa di sekitarnya segera mengaum dengan keras. Singa bernama Dameng juga segera mengaum marah dan menatap ke arah Luan. Di matanya, itu adalah lelucon bahwa dia akan kalah. Di tengah suara gemuruh, Luan memandang Dameng dan mengangguk. Namun, matanya sedikit serius. Setelah kedua belah pihak sepakat, semua Singa segera berlari menuju arena. Ribuan Singa berlarian di daratan seolah-olah seluruh daratan akan diinjak-injak. Faktanya, tanah klan Singa Api awalnya sangat tinggi. Namun, sebagian besar sekarang berupa dataran. Itu dibentuk oleh jalannya klan Singa Api. Mereka terus menginjak tanah, menyebabkan tanah menjadi sangat keras. Jika tidak, ia tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Tak lama kemudian, ribuan Singa datang ke arena dan mengelilinginya. Arenanya tidak terlalu besar. Panjang dan lebarnya hanya 3.000 meter. Untuk Guru Surgawi peringkat 7, hanya teknik surga yang dapat memenuhi seluruh arena. Hong Yi melihat keraguan di mata Luan dan menjelaskan, klan Singa Api kami tidak akan pernah mundur dalam pertempuran. Ini benar-benar pertarungan. Kami tidak akan seperti klan lain yang perlu menyelidiki atau melarikan diri dari jauh. Misalnya manusia. Luan sedikit terkejut, tapi dia mengerti maksud Hong Yi. Karena tidak perlu mundur, arena setinggi 3.000 meter ini sudah cukup untuk klan Singa Api. Auman Singa memekakkan telinga. Di tengah raungan keras, Dameng melompat dari tanah dan mendarat di tengah arena. Bang! Suara pendaratan yang keras membuat semua Singa kembali mengaum. Hong Yi melihat pemandangan ini dan berkata dengan ramah, hati-hati. Dameng ini bukanlah lawan biasa. Dia memang salah satu bawahan Saksiong dengan kekuatan biasa. Namun, untuk bisa memasuki inti klan Singa Api dan menjadi bawahan Saksiong, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa. Tubuh Luan gemetar saat dia melihat Dameng yang mengaum di tengah arena lagi. Akhirnya, di tengah auman dan auman kemarahan, dia berjalan selangkah demi selangkah. Namun, mata Luan dipenuhi keraguan. 1488 Di arena, Luan dan Dameng berdiri terpisah seratus kaki di tengah. Ini adalah aturan arena Flaming Lion 3 B. Awalnya jaraknya hanya seratus kaki. Ribuan Flaming Lion di sekitar mereka mengaum terus-menerus, membuat suara-suara yang menggemparkan bumi. Luan berdiri dengan tenang di arena, memandangi Flaming Lion sedikit jauhan, matanya sedikit fokus. Raungan di sekelilingnya tidak mempengaruhi konsentrasinya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara melawan pertempuran ini. Dameng tidak berubah menjadi wujud manusia, tetapi tetap dalam wujud aslinya. Dameng terus mengaum, sangat kontras dengan Luan, yang berdiri diam di tengah angin. Melihat kurangnya keinginan Luan untuk berkelahi, Yao, sebagai istrinya, tahu apa yang dia pikirkan, tapi Hong Yi tidak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mulai, Saksiong meraung dalam bahasa suku Flaming Lion. Dameng, yang berada seratus kaki jauhnya, meraung setelah mendengar suara gemuruh. Sosoknya langsung bergerak, langsung menyerang Luan. Hanya seratus kaki saja sudah terlalu dekat untuk binatang mistik Pangkat Tujuh yang kuat, apalagi Dameng Pangkat Tujuh. Jarak seribu kaki adalah jarak terbaik untuk membunuh. Ledakan keras terdengar dari tanah. Tubuh Dameng tidak terbang terlalu tinggi, hanya sekitar seratus kaki. Dia menerkam Luan dengan kecepatan ekstrim. Luan tidak tahu pertempuran telah dimulai. Saat dia melihat pemandangan ini, matanya menjadi dingin. Dia sadar kembali dan segera mundur. Suara mendesing. Gemuruh. Dameng menerkam di udara kosong, dan Luan hanya bisa dianggap telah menghindari serangan tadi. Kekuatan dan kecepatan Flaming Lion adalah eksistensi terbaik di antara binatang mistik, benar-benar melampaui manusia. Selain itu, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Jika bukan karena jarak seratus kaki, Luan dapat bereaksi terlebih dahulu. Luan tidak akan mampu menerima serangan ini. Melihat Luan, yang hanya berjarak empat kaki, Dameng menerkam ke depan lagi, menyapukan telapak tangannya ke tubuh Luan. Kekuatannya cukup untuk melukai Luan. Kecepatan lawan begitu cepat sehingga Luan hanya bisa melompat dan menghindari cakarnya secara horizontal. Di saat yang sama, dia menendang cakar lawan dan menggunakan kekuatannya untuk mundur dengan cepat. Suara mendesing. Sosok Luan mundur secara eksplosif. Melihat pemandangan ini, ribuan singa api yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan serangkaian raungan, penuh penghinaan dan ejekan. Dalam pertarungan antara singa api, jika seseorang melarikan diri seperti ini, seluruh klan singa api akan malu. Mereka lebih memilih mati dalam pertempuran daripada mundur. Ini adalah prinsip dari Flaming Lion Rache. Mata Dameng juga menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Meski terkejut karena serangan dan serangan jarak dekatnya berhasil dihindari, manusia ini jelas bukan tandingannya. Dameng meraung lagi, berlari dengan empat kaki di tanah. Meski singa api bisa terbang, kecepatannya di darat jauh melebihi kecepatan terbangnya. Ia dengan cepat menyusul Luan dan menutup jarak di antara mereka. Kecepatan lawan yang terlalu cepat membuat mata Luan menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dengan mundur secara membabi buta. Dia harus memikirkan sesuatu. Cara paling sederhana adalah dengan melepaskan lapisan es untuk menghalangi bagian tengahnya, atau untuk melindungi diri sendiri. Namun, Deep Eyes adalah kekuatan klan Hachiko. Jika dia menggunakan Deep Eyes pada klan Flaming Lion, klan Flaming Lion akan merasa jijik. Ki Abadi Pilihan terbaik Luan adalah menggunakan Immortal Ki. Melihat Dameng menyerbu ke arahnya lagi, tubuh Luan segera bersinar dengan cahaya putih, memenuhi ruang antara dia dan Dameng. Ki Abadi sangat padat, namun kekuatan Dameng bahkan lebih kuat. Ia segera memusatkan seluruh kekuatannya pada cakar ini dan menamparkan ke arah Ki Abadi yang padat. Namun, cakarnya tidak mengenai apapun. Dameng mengiraki Abadi penuh dengan kekuatan, namun nyatanya, itu hanyalah lapisan gas tipis. Perasaan menggunakan kekuatan yang salah muncul, dan kemudian kecepatan dan kekuatannya langsung menurun. Tak hanya itu, tubuhnya juga menjadi tak terkendali. Perlombaan Singa Api adalah perlombaan pertarungan, dan Dameng telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami ia tahu apa arti situasi ini. Ini adalah waktu terbaik bagi lawannya untuk menyerang. Namun, Luan tidak memanfaatkan kesempatan itu. Suara mendesing. Luan hanya menghindari serangan Dameng dan dengan cepat membuka jarak 300 meter. Dameng langsung melompat ke tanah dan segera berbalik untuk melihat Luan di belakangnya. Kemunculan adegan ini menyebabkan semua Singa Api yang hadir mengaum. Menurut mereka, Dameng selama ini mengejar manusia ini, dan hanya masalah waktu sebelum dia menang. Hanya beberapa Singa Api yang sangat cerdas yang secara samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini termasuk Nyonya Merah. Dia memandang Luan, yang berdiri dari tanah di kejauhan, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian, Dameng menyerang Luan lagi. Sangat tidak puas karena tidak berhasil tiga kali berturut-turut. Menurutnya, mengalahkan manusia lemah ini hanya dengan satu gerakan, meskipun pihak lain berasal dari Sengoku. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Serangan terus-menerus Dameng masih tidak efektif. Di bawah penghindaran ekstrim Luan, dia selalu lolos sejauh sehelai rambut. Di arena, Dameng terus menyerang, sementara Luan terus mengelak dan kabur. Di mata orang luar, Dameng benar-benar mempermainkan Luan. Itu benar-benar permainan kucing dan tikus. Melihat pemandangan ini, para singa api yang memiliki keraguan pun menggelengkan kepala. Meski merasa ada yang tidak beres, melihat manusia ini dikejar dan dipukuli hingga menutupi kepala dan kabur seperti tikus, keraguan di hati mereka pun sirna. Jika suku singa api kita memiliki kemampuan bawaan untuk maju dengan berani, maka manusia memiliki kemampuan bawaan untuk melarikan diri. Saksiong berdiri di samping Lady Red dan menoleh ke adiknya. Tidakkah menurutmu begitu? Mendengar ini, Nyonya merah memandang Saksiong dan mengerutkan kening. Dia tidak menjawab, melainkan bertanya, jika manusia benar-benar tidak berguna, bagaimana mereka bisa menempati seluruh delapan benua kuno? Mendengar perkataan Lady Red, wajah Saksiong tiba-tiba berubah, menjadi sangat jelek. Singa api di sekitarnya juga tampak bermasalah. Pasangan saudara kandung ini biasa bertengkar, dan mereka tidak tahu bagaimana membujuk mereka. Manusia dapat menempati delapan benua kuno karena jumlahnya terlalu banyak. Seekor singa api dengan cepat berkata, jika suku singa api kita juga memiliki orang sebanyak itu, tidak akan ada manusia di dunia ini. Mendengar ini, singa api di sekitarnya langsung mengangguk setuju. Jelas sekali bahwa mereka juga menganggap ini adalah kebenaran. Itu benar. Saksiong pun langsung berkata dengan lantang, kalau pertarungan satu lawan satu, bagaimana bisa suku singa api kita kalah dari manusia? Lihatlah pertempuran di depan kita. Lalu bagaimana jika dia memiliki garis keturunan klan Hachiko? Bukankah dia hanya tahu cara berlari? Nyonya merah mengerutkan kening. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Dia dengan dingin mendengus dan membawa Yao menjauh dari kelompok singa arogan ke sisi lain untuk menyaksikan pertempuran. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Luan secara pasif menerima pukulan dan melarikan diri. Dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Wajah Lady Red sangat muram saat dia menyaksikan adegan ini. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan segera menoleh untuk melihat Yao di sampingnya. Namun, dia menemukan bahwa wajah Yao tenang, tanpa rasa khawatir. Aneh. Bukankah dia istri Luan? Kenapa dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Luan? Dia dapat melihat bahwa wanita ini sangat mencintai Luan. Dia jelas bukan orang yang tidak berperasaan, tapi kenapa jadi seperti ini? Lady Red mengerutkan kening dan berpikir. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia menoleh untuk melihat Luan yang sedang melarikan diri. Mungkinkah? Mungkinkah bocah ini sengaja melakukannya? Itu benar. Lady Red akhirnya mengetahui hal ini. Luan memang sengaja melakukannya. Alasannya sederhana. Dia ragu apakah dia harus menang atau tidak. Dia ada di sini untuk memenangkan Flaming Lion Clan. Jika dia mengalahkan Flaming Lion sejak awal, dia khawatir hal ini akan membuat klan Flaming Lion memusuhi dia, sehingga mustahil untuk memenangkan hati mereka. Namun, dia juga merasa tidak bisa kalah karena datang bersama Yao. Bisa dibilang, dia mewakili sengoku. Jika dia kalah, kemana perginya wajah Yao? Kedua aspek ini telah terjerat dalam pikiran Luan. Luan tidak dapat memahaminya, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Dia tidak melawan dari awal hingga akhir. Meski memiliki banyak peluang untuk mengalahkan Flaming Lion, namun ia tidak melakukannya. Saat ini, Dameng juga sedikit marah. Ia telah menyerang begitu lama dan masih belum berhasil menjatuhkan manusia ini. Ini merupakan penghinaan terhadapnya. Awalnya, ia hanya ingin menggunakan kekuatan fisiknya, namun sepertinya ia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Itu perlu menggunakan kekuatan unik dari klan singa Flaming. Tubuhnya langsung menerjang ke depan. Luan telah meramalkan hal ini sebelumnya. Setelah menghindari serangan ini, tubuhnya terbang mundur di udara. Saat ini, mata Dameng berbinar. Ia membuka mulutnya dan tiang api besar langsung menuju Luan. Luan terkejut. Dia tidak bisa lagi mengelak, jadi dia segera melepaskan versi kecil dari teknik penangkapan naga di depannya dan memblokir serangan ini dengan telapak pelangi miliknya. Namun, kekuatan lawannya jauh lebih tinggi darinya. Meskipun teknik penangkapan naga memblokir sebagian besar pilar api, sebagian darinya masih mengenai Luan secara langsung. Ledakan. Tubuh Luan terbang mundur sejauh ratusan kaki. Dia berhenti hanya ketika sampai dipagar di pinggir arena. Bang. Tubuh Luan membentur pagar, dan darah di tubuhnya bergejolak. Untungnya, dia menggunakan lengannya untuk melindungi tubuhnya, sehingga dia tidak mengalami luka serius. Namun, yang mengejutkannya adalah istrinya dan Lady Red berdiri di belakangnya. Lady Red memelototinya dengan wajah penuh amarah. Setelah bertanya pada Yao, Yao memberitahu Nyonya Merah tentang kekhawatiran Luan, sehingga dia bisa memastikan pemikiran Luan. Karena itu, dia semakin marah. Di bawah tatapan tertegun Luan, Nyonya Merah mengertakan gigi dan berkata, Saya tahu Anda ingin mengikat suku singa menyala, tetapi saya juga mengatakan bahwa suku singa menyala hanya menghormati yang kuat. Jika Anda benar-benar ingin mengikat mereka, hajar dameng hingga babak belur. Semakin sulit, semakin baik, semakin kuat Anda menunjukkannya kepada mereka, semakin besar keinginan mereka untuk membantu Anda. Jika Anda benar-benar kalah, maka mereka akan meremehkan Anda dan mengabaikan Anda. Tubuh Luan bergetar. Dia memandang Nyonya Merah dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka suku Flaming Lion mempunyai sifat pemarah seperti itu. Melihat ekspresi terkejut Luan, Nyonya Merah menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, 20 tahun yang lalu, ketika ibumu datang ke suku singa menyala, dia hampir menjungkir balikan seluruh suku singa menyala sendirian. Sebagai putranya, jangan mempermalukan dia. Tubuh Luan bergetar, wajahnya penuh keterkejutan, dan dia benar-benar tercengang. Lalu, matanya berubah drastis. Dari keraguan hingga tekat, dia menoleh untuk melihat Dameng di tengah arena. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya menjadi sangat dalam. Tidak peduli apa, dia tidak boleh mempermalukan reputasi ibunya. 1489 Setelah Dameng menghempaskan Luan, seluruh penonton bersorak dan mengaum. Baik saksiong yang menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan maupun Dameng yang berada di arena menjadi semakin bersemangat. Setelah sekian lama mengejar manusia ini, akhirnya ia membalas dendam. Dengan sangat cepat, baik Dameng maupun kelompok kebanggaannya menyadari bahwa Luan terlempar tepat di depan red, dan mereka bahkan sedang mengobrol. Ini membuat mereka semakin marah. Terutama Dameng, merah adalah dewinya, bagaimana dia bisa begitu dekat dengan manusia, bahkan mereka belum pernah menikmati perlakuan seperti itu. Di tengah raungan marah penonton, Dameng meraung. Setelah ledakan, yang keras, tubuh Dameng sekali lagi terlempar. Dameng bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dipenuhi amarah, ia melepaskan niat bertarung yang lebih kuat dan menyerang langsung ke arah Luan yang berada di tepi. 5.000 kaki terlalu pendek untuk Dameng, namun saat berlari, tubuhnya ditutupi lapisan api yang tebal. Nyala apinya sangat dahsyat, menyebabkan kekuatan Dameng meningkat sekali lagi, membentuk dampak yang sangat besar saat menyerang Luan. Api pemecah surga Ini adalah kekuatan dampak unik suku Flaming Lion, sangat kuat, dan tidak banyak yang berhasil mengolahnya. Dameng adalah binatang eksotis puncak peringkat 7, kekuatan suku Flaming Lion melebihi manusia. Selain gerakan ini, ia berubah menjadi bola api merah, langsung tiba di depan Luan kurang dari 500 kaki. Melihat pemandangan ini, beberapa Flaming Lion tidak sanggup menutup mata. Jika fisik manusia ini lebih baik, dia masih bisa mempertahankan nyawanya, jika tidak, dia akan langsung kehilangan nyawanya. Jaraknya semakin dekat. Semakin dekat dan semakin dekat. Ketika Dameng hanya berjarak 200 kaki dari Luan, tiba-tiba ia menyadari bahwa manusia ini sebenarnya sedang menutup matanya. Ia tidak tahu apakah manusia ini meremehkannya, atau apakah manusia ini sudah menyerah untuk melawan, tapi bagaimanapun juga, ia menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam tubuhnya, mengerahkan seluruh kekuatannya. Ketika jaraknya mencapai 100 kaki, tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suku Flaming Lion adalah suku tingkat atas dan suka berperang, kemampuan mereka untuk merasakan bahaya sangat luar biasa. Ia langsung merasakan tubuhnya dipenuhi energi negatif dan energi kematian, sehingga menimbulkan rasa takut dan jijik. Kekuatannya langsung melemah sebesar 20%. Tak hanya itu, tubuh manusia ini juga mengeluarkan aura yang menyala-nyala. Akhirnya, Dameng hanya berjarak 10 kaki dari manusia ini, dampaknya akan menelan Luan. Saat ini, Luan akhirnya membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sepasang pupil merah muncul, aneh dan dalam. Di saat yang sama, Luan maju selangkah dengan kaki kirinya dan menarik kembali lengan kanannya yang semerah besi. Lalu, dia melayangkan pukulan tepat ke arah hantaman besar di depannya. Suara mendesing. Gemuruh. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tanah di sekitarnya. Dampak besarnya langsung membuat Fire Leons yang lebih lemah di sekitarnya terbang. Suara keras itu menyebabkan telinga singa api terasa sakit. Beberapa singa api bahkan tanpa sadar menutup mata mereka. Namun, banyak juga singa api yang tidak mengalihkan pandangannya dan terus menonton adegan ini. Jadi, pemandangan yang sangat mengejutkan mereka muncul. Saat kedua sisi bertabrakan, kaki manusia itu tertanam kuat di tanah, dan dia tidak mundur sama sekali. Dameng, sebaliknya, langsung terlempar oleh pukulan manusia ini. Tubuh Dameng terlempar ke belakang. Tubuhnya yang berat terbang hampir 10 ribu kaki sebelum dia mendarat dengan keras di tanah. Setelah menghantam tanah, terbentuklah jurang yang dalam, dan hanya berhenti ketika menabrak pagar di tepi arena. Kemunculan pemandangan ini seketika membungkam seluruh arena, berubah dari kebisingan menjadi kehaningan. Semua singa api tercengang. Mereka menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga, tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Kenapa manusia ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Di mata semua singa api, Luan perlahan berdiri tegak dan menarik nafas dalam-dalam. Mata merahnya menjadi lebih dalam. Di belakangnya, baju merah juga dikejutkan oleh pukulan Luan. Dia tidak menyangka anak ini menyembunyikan kekuatannya sejauh ini. Namun, setelah melihat adegan ini, bukan saja dia tidak marah pada suku singa api, tapi dia juga ikut bahagia pada Lu Ting. Little Ting, jika kamu bisa melihat bagaimana Luan tumbuh dewasa, kamu juga pasti sangat bahagia. Luan tidak mengejar ke depan. Sebaliknya, dia melihat ke arena dan menundukkan kepalanya untuk melihat tanah di bawah kakinya. Saat itu, ibunya juga berdiri di sini. Dia sepertinya bisa merasakan sosok ibunya. Sekarang dia berdiri di sini, dia tidak bisa kalah. Oleh karena itu, Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata merahnya menatap Dameng yang baru saja berdiri dari pagar di kejauhan. Tubuhnya langsung terlempar. Setelah terkena pukulan Fajar Luan, Dameng malah melepaskan serangan alih-alih bertahan, jadi dia terluka parah. Kita harus tahu bahwa bahkan King, yang telah melakukan pertahanan, tidak dapat menahan pukulan ini, apalagi Dameng, yang bahkan tidak memiliki pertahanan. Melihat sosok Luan dekat dengan tanah dan berlari ke arahnya, hati Dameng tiba-tiba bergetar, dan dia ingin mundur. Namun naluri suku singa api menyuruhnya untuk tidak mundur, dan tidak ada cara untuk mundur. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan mengaum lagi saat dia menyerang Luan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan manusia ini. Saat Dameng menyerbu ke depan, dia membuka mulut singanya dan mengaum ke arah Luan beberapa kali. Setiap raungan disertai dengan bola api kuat yang melesat ke arah Luan. Namun, serangan semacam ini tidak ada gunanya di mata Luan. Dia dengan cepat menghindari bola api di sekitarnya. Melihat Luan begitu gesit, Dameng menarik nafas dalam-dalam dan meraung lagi. Kali ini, bukan lagi bola api, tapi gelombang api besar yang menutupi seluruh arena. Menurutnya, manusia ini pasti tidak akan bisa mengelak kali ini. Meskipun area serangannya tidak kuat, suhu api suku singa api jauh melebihi suhu api suku lainnya. Kalau tidak, mereka tidak layak disebut suku singa api. Nyala api ini saja sudah cukup untuk membuat manusia menderita. Namun, suara mendesing. Sesosok langsung bergegas keluar dari lautan api dan langsung menuju Dameng. Lautan api tidak berpengaruh pada manusia ini. Itu tidak membakarnya sama sekali. Dameng kaget. Jarak antara mereka kurang dari 300 kaki. Dengan tergesa-gesa, Dameng melepaskan bola api lainnya. Bola api ini sangat besar dan diameternya sekitar 200 kaki. Jika Luan ingin menyerang, dia harus mengambil jalan memutar. Jika tidak, Luan akan berhenti jika dia menerimanya secara langsung. Namun, jelas Luan tidak melakukannya. Ketika bola api besar tiba di depannya, Luan menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, cahaya hitam muncul, dan Luan menyerbu ke dalam bola api. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Luan melewati bola api dan tiba di depan Dameng. Dameng tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu bahwa dia harus menerima kenyataan dan segera bertarung. Suku singa api pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak percaya kalau dia akan kalah dari manusia ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua cakar depan Dameng sangat tajam. Jika Luan tergores, dagingnya pasti akan terkoyak. Sayangnya, Dameng tidak berhasil melakukannya. Sebaliknya, setelah Luan menghindari kedua cakarnya, dia melayangkan pukulan ke perut Dameng yang terbuka. Dameng langsung dikirim terbang mundur seratus kaki. Hal ini membuat tubuhnya yang sudah terluka terasa semakin parah, dan gerakannya menjadi semakin lamban. Luan tidak memberi kesempatan pada Dameng untuk mengatur nafas. Dia maju lagi. Dameng meraung dan mengatupkan cakarnya, ingin meraih Luan dan menggigitnya sampai mati. Namun, Luan mengelak dengan melompat. Dia menyapu kaki kanannya dan menendang wajah Dameng. Bang! Dameng dikirim terbang lagi. Luan segera menyusulnya dan menyerang Dameng lagi. Dameng tidak punya kekuatan untuk melawan. Serangannya tidak efektif, dan pertahanannya tidak efektif. Dameng benar-benar tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Luan terus menyerang dan Dameng terus mundur. Cedera Dameng semakin parah. Awalnya, itu hanya cedera internal. Sekarang, bahkan permukaan tubuhnya berlumuran darah karena serangan Luan. Wajahnya berlumuran darah. Namun, Dameng tidak mengaku kalah. Luan juga tidak bermaksud untuk berhenti. Akhirnya Dameng dihajar hingga pinggir arena oleh Luan. Dia dalam keadaan linglung dan tidak bisa lagi menyerang atau bertahan. Dia berada di bawah kekuasaan Luan. Saat ini, Luan bergegas menuju Dameng lagi. Dia menarik kembali lengan kanannya dan meninju dengan seluruh kekuatannya tanpa bantuan roda takdirnya. Bang! Tubuh besar dan berat Dameng langsung terlempar. Dia menerobos pagar di tepian dan bergegas menuju kawanan singa. Dia terbaring di tanah dan sekarat. Dia benar-benar pingsan. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Bahkan si jasmerah pun mau tidak mau menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia mengatakan bahwa semakin parah Dameng dipukuli, semakin banyak rasa hormat yang didapatnya, bukankah pemukulan ini sedikit terlalu buruk. 1490. Ada keheningan di seluruh arena. Dameng terbaring di tengah-tengah singa dan segera dibawa pergi untuk dirawat. Namun, yang benar-benar dipedulikan semua orang bukanlah cedera Dameng, melainkan manusia di arena. Kekuatan yang ditunjukkan manusia ini sebelum dan sesudahnya sangatlah berbeda. Setelah mengalahkan Dameng, jika mereka masih menganggap manusia ini lemah, mereka akan menipu diri sendiri. Di arena, mata merah Luan menghilang dan kembali normal. Dia mengambil nafas ringan dan melihat sekeliling, menatap tatapan singa di sekitarnya. Namun, tatapan Luan tidak tajam. Ada binatang eksotik tingkat 8 di sekitar singa, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan binatang eksotik ini. Dia berbalik dan melompat, dengan cepat sampai di depan istrinya dan Red. Setelah tersenyum pada Yao Yao, dia berkata kepada Red, Sister Red, untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Melihat penampilan Luan, Red sepertinya teringat akan penampilan Luting saat itu. Mereka memang ibu dan anak, dan bahkan efek serangan mereka sangat mirip. Pada saat ini, Luan juga menyadari bahwa singa di sekitarnya tidak memiliki tatapan hormat. Sebaliknya, permusuhan semakin meningkat, yang membuatnya merasa sedikit tersesat. Red tidak mempedulikan hal ini dan langsung berkata pada Luan dan Yao, pertarungan sudah berakhir. Kalian berdua, ikut aku. Luan dan Yao menganggup dan mengikuti Red melewati singa, meninggalkan arena dan berjalan ke kejauhan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Seratus mil jauhnya, di sebuah rumah yang unik. Selama penerbangan, Luan dan Yao melihat sebuah tenda besar. Jelas sekali suku singa api menggunakannya untuk berlindung dari angin dan hujan serta untuk beristirahat. Rumah ini tidak terlalu jauh dari area tenda, namun terlepas dari ukuran atau bentuknya, sepertinya tempat ini bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh singa api. Red memimpin mereka berdua langsung ke Manor, dikelilingi oleh bunga dan tanaman, dan sangat indah. Desain seluruh istana sangat indah, dan memiliki ciri-ciri yang belum pernah dilihat Luan dan Yao sebelumnya. Ini berbeda dengan halaman dalam, luar, dan samping sebuah rumah bangsawan biasa. Hanya ada satu bangunan, tapi tingginya empat lantai. Seluruh bangunan berbentuk kerucut, dan sekelilingnya terbuat dari kaca transparan yang ditopang oleh biji. Arwah merah memimpin keduanya melewati taman dan masuk ke dalam gedung. Saat Luan dan Yao melihat perabotannya, dia terkejut lagi. Secara umum furnitur yang digunakan manusia terbuat dari kayu atau logam, sedangkan para bangsawan menggunakan produk kayu dan emas terbaik, namun istana di sini berbeda. Masih terbuat dari biji, permukaannya sangat halus, cerah, dan rapi. Sejauh mata memandang, tidak ada penghalang di lantai satu, bahkan tidak ada satupun pilar. Pemandangan di sini saja sudah cukup untuk membuka pikiran dan membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Kaos merah tidak berhenti. Sebaliknya, dia memimpin keduanya menaiki tangga. Sambil berjalan ia menjelaskan, lantai satu untuk menerima tamu. Lantai dua untuk bersantai atau bercocok tanam. Lantai tiga untuk istirahat. Sedangkan lantai empat untuk bersantai dan melamun. Saat mereka berbicara, mereka bertiga tiba di lantai empat. Luan dan Yao tercengang saat melihat dekorasi dan dekorasi di lantai empat. Di tengah lantai empat, ada tempat tidur yang sangat besar dan empuk. Di kaki tempat tidur ada kolam yang sangat besar, yang jelas digunakan untuk berenang dan bermain. Di sisi kiri tempat tidur ada rak buku yang tertanam di tanah. Seseorang bisa berjongkok di tanah untuk mencari buku. Di sisi kanan tempat tidur ada meja bundar dan dua kursi. Di atas tempat tidur, ada banyak benda kecil yang bisa dimainkan. Ada juga beberapa dekorasi yang sangat indah. Itu sangat indah. Melihat dekorasinya, Luan dan Yao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia melihat ke arah arwah merah. Dia tidak menyangka wanita ini tahu bagaimana menikmati hidup dengan baik. Tidak hanya itu, Luan dan Yao juga memperhatikan bahwa kaca transparan di sekitar mereka sangatlah unik. Itu bukan biji biasa. Biji ini diproduksi di sejumlah kecil pulau. Arwah merah melihat mata keduanya dan menjelaskan, ini bisa jadi kaca paling normal, tapi bisa juga berubah warna. Saat dia berbicara, arwah merah mengeluarkan gelombang panas yang menghantam kaca. Tiba-tiba, kaca itu berubah menjadi warna merah muda. Sangat indah bila dipantulkan sinar matahari. Jika Anda menyuntikkan udara dingin, warnanya akan berubah menjadi biru. Biji ini dapat membuat cahaya yang keras menjadi lembut. Ini juga dapat memastikan bahwa suhu di dalam stabil dan sesuai, tidak peduli seberapa panas atau dingin di luar. Spektrum merah mengangkat alisnya. Bukankah itu bagus? Ya, Luan mengangguk. Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia bahkan ingin memiliki gedung seperti itu. Duduklah, kata arwah merah. Dia membawa keduanya ke meja bundar kecil dan duduk. Karena ada satu kursi yang hilang, Luan membuatnya. Kamu ingin tahu lebih banyak tentang ibumu? Arwah merah memandang Luan dan bertanya. Itu benar. Tubuh Luan gemetar saat mendengar itu. Dia segera menganggup dan berkata, itulah alasan terpenting mengapa saya ada di sini. Arwah merah melihat ekspresi cemas Luan. Ia tahu bahwa bagi seorang anak yang belum pernah bertemu ibu kandungnya, darah lebih kental daripada air. Dia tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, saya ingin mendengar pendapat Anda terlebih dahulu. Di matamu, menurutmu ibumu orang seperti apa? Luan tercengang saat mendengar itu. Dia tidak menyangka Red Spectre akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia berpikir dengan hati-hati dan berkata, saya rasa ibu saya adalah orang yang sangat lembut. Dia memiliki kepribadian yang pendiam, terpelajar, dan sopan. Hahaha. Sebelum Luan selesai, arwah merah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Luan dan Yao tertegun dan menatap arwah merah dengan kaget. Arwah merah tidak bisa berhenti tertawa. Ketika dia akhirnya berhenti, dia menggelengkan kepalanya ke arah Luan dan berkata, maaf, aku tidak bisa menahannya. Maafkan aku. Luan benar-benar tercengang. Pada saat ini, Red Code melanjutkan, namun, apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya dengan ibumu? Jika ini adalah gambaran yang menurutmu seharusnya dimiliki ibumu, aku khawatir kamu akan sangat, sangat kecewa. Luan tertegun dan bertanya, lalu, orang seperti apa ibuku? Arwah merah tidak menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, tahukah kamu apa nama panggilan ibumu? Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya dan bertanya, ada apa? Penyihir langit merah. Arwah merah tidak bertele-tele dan langsung berkata, saat ibumu marah, laut di sekitarnya akan bergetar. Semua makhluk mistis akan melarikan diri. Apakah kamu mengerti? Luan dan Yao sama-sama menghirup udara dingin saat mereka saling memandang. Kedua mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak menyangka ibu Luan adalah orang yang begitu kuat. Ibumu adalah orang yang sangat unik. Arwah merah akhirnya berhenti tersenyum. Selama bertahun-tahun, dia tidak mau menyebut luting kepada orang lain. Setiap kali dia melakukannya, dia akan merasa sedih. Emosinya tidak terlalu baik, tapi dia jelas bukan orang yang akan melakukan apapun yang dia inginkan dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Namun, jika seseorang berani memprovokasi dia, dia pasti akan memburunya. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi meskipun mereka melintasi beberapa lautan. Dia pasti akan membalas dendam. Ibumu memang bukan orang yang lembut. Aku sudah lama mengenal ibumu, tapi aku hanya melihatnya lembut pada dua orang. Arwah merah menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Salah satunya adalah Jiang Yuan, orang yang menipu hati ibumu. Luan mengepalkan tangannya dan bertanya pada arwah merah, yang satu lagi adalah kak arwah merah, kan? Tidak, arwah merah memandang Luan dan berkata, itu kamu. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia duduk tak bergerak di kursi. Malam itu saat dia melahirkanmu, kami kabur bersamamu. Cara dia memandangmu adalah kelembutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Arwah merah berkata dengan lembut, mungkin ini adalah cinta seorang ibu. Matanya memberitahuku bahwa dia akan melakukan apapun untukmu, bahkan jika itu berarti kematian. Tubuh Luan bergetar hebat sekali lagi. Dia menundukkan kepalanya, dan air mata terus mengalir. Itu benar. Satu-satunya kenangan tentang ibunya di lautan kesadarannya adalah kata-kata lembut dan wajah penuh kasih sayang yang dimilikinya ketika dia menamainya. Ibunya bahkan tidak peduli dengan kematian. Dia bahkan mengorbankan hidupnya agar dia tidak pernah bisa bereinkarnasi. Melihat ke arah Luan, arwah merah dengan lembut membelai telapak tangan Luan dengan tangannya yang halus. Luan menoleh untuk melihat arwah merah. Dia mengungkapkan senyum berkaca-kaca dan menghapus air mata di wajahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah arwah merah lagi. Saya ingin tahu lebih banyak. Luan memandang arwah merah dan berkata dengan serius, aku ingin tahu segalanya tentang ibuku. Melihat mata merah Luan, arwah merah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tahu kamu ingin tahu lebih banyak tentang ibumu. Namun, yang bisa ku beritahukan padamu hanyalah hal-hal yang terjadi antara ibumu dan aku. Ibumu dan aku bertemu empat tahun sebelum kamu lahir. Saat itu, kami bertemu di sebuah pulau terpencil di tengah lautan. Kami memiliki minat yang sama dan menjadi saudara perempuan. Namun, dari mana ibumu berasal dan apa latar belakangnya, dia tidak pernah memberitahuku. Mendengar perkataan arwah merah, hati Luan dan Yao bergetar. Mungkinkah latar belakang ibunya juga menjadi misteri. Namun, arwah merah mengangkat kepalanya dan menunjuk ke mata Luan. Pupil merah yang kamu gunakan di arena, ibumu juga tahu cara menggunakannya. selamat menikmati.